Kisah pedang di sungai Sjilid 9. Namun Kang Hei Tian sudah menduga kemungkinan itu, belum lagi serangan buntan Bik tiba, lebih dulu ia sudah menggeser ke samping untuk mengaling-aling di depannya Ouyang Wan, berbareng jarinya menjentik, ia pun keluarkan it si Sian Kang. Maka terdengarlah suara mencicip saling benturnya dua tenaga, maka tutukan bunting Bik dari jauh itu kena dipatahkan. Dalam pada itu mendadak bunting Bik telah menubruk maju. Segera Hei Tian putar pedangnya secepat angin untuk menahan rangsakan musuh, berbareng ia pun berteriak-teriak. Nona Ouyang, lekas lari, apakah kau ingin ditangkap mereka lagi untuk memaksa kau menikah? Mendadak Ouyang Wan menangis keras-keras, ia berlari keluar sambil menutupi mukanya. Karena Ouyang Jin Yeo tak dapat menembus jaringan sinar pedang Kang Hei Tian, pula Ouyang Pek Ho tertahan oleh Ki Hiau Hang terpaksa mereka hanya menyaksikan gadis itu melarikan diri. Sudah tentu Ouyang Pek Ho bertiga semakin murka, mereka bertempur dengan sengit hingga akhirnya Kang Hei Tian berdua terdesak dan terkepung duru tengah-tengah pula. Ki Pepek, pesan Ihlo Chiampo agar memberitahukan kematiannya itu kepada Siow Lim Si, tugas itu terpaksa ku bebankan atas diri Ki Pepek saja, Siow Tit masih banyak tugas lain, terpaksa tak dapat melaksanakan pesan itu, seru Hei Tian tiba-tiba. Berbareng ia mainkan Tui Hang Kiam Hoat dengan kencang sekali hingga bunting bik dipantek di tempatnya dan tidak dapat sembarangan menggeser. Dalam keadaan Beg Tu Bila Ki Hiau Hang mau sebenarnya dapatlah melarikan diri. Tapi sekejapan itu ia menjadi ragu-ragu. Kalau tidak lari, akhirnya mereka berdua mungkin akan mati semua. Bila melarikan diri, itu berarti mempercepat kematian Kang Hei Tian pula. Melihat Ki Hiau Hang ragu-ragu, dengan khawatir Kang Hei Tian berseru padanya, Ki Pepek, apakah kau tega menyaksikan kematian Ihlo Chiampo secara penasaran dan tidak mau menyampaikan berita dukannya ini seperti apa yang dia pesan. Namun Ki Hiau Hang sudah bertekad akan bertempur sampai titik darah penghabisan, teriaknya, pikirkan yang hidup lebih dulu baru urus yang sudah mati. Kang Heian Tit. Apakah kau lupa hubunganku dengan ayahmu? Masakah aku boleh meninggalkan kau dengan begitu saja, bagaimana aku harus berkata kepada ayahmu kelak maka bukannya dia lari, sebaliknya ia menerjang maju lagi, sekali jarinya mencentik, kembali ia serang awi yang jinima pula dengan Hian Im Chi. Bagus, biar aku yang belajar kenal dengan kau punya siulo im set Kang leseru anyang pek kau dengan gusar. Louis Xio Chi yang diakinkan awi yang pek, ii o itu adalah tenaga murni yang, jadi kebetulan adalah lawan keras dari Hian Im Chi yang bertenaga im. Maka begitu kedua arus tenaga saling beradu, segera terdengarlah suara mencicip disertai kepulan uap putih. Kontan Ki Hiau Hang terdesak mundur dua tindak oleh hawa panas lawan itu. Hahaha yang pek kau terbahak-bahak mengejek. Kukira betapa hebatnya siulo im set kan, siapa tahu hanya sebegitu saja macamnya. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong serangkum angin keras minyambar ke arahnya dibarengi jengekan Ki Hiau Hang, Hektometer, tua hangka, kau terlalu picik, lihatlah siulo im set Kang yang ingin kau rasakan ini. Kiranya Hian Im Chi itu hanya suatu bagian daripada siulo im set Kang, dengan sendirinya daya serangannya tidak selihai pukulan im set Kang yang sudah mencapai tingkatan ketujuh seperti apa yang telah dilatih Ki Hiau Hang itu. Maka dengan cepat sekali pukulan kedua orang sudah saling bentur, belang. Au yang pek kau tampak terhuyung-huyung hingga mepet dinding, gigihnya sampai berkerulukan kedinginan mirip orang sakit demam. Sebaliknya Ki Hiau Hang juga baru saja memulihkan tenaga murninya, kini mesti menggunakan siulo im set Kang Yang. Banyak mengorbankan tenaga murni itu, ia merasa agak payah juga dengan napas tersengal dan mengucurkan keringin-dingin. Di sebelah sana terang bunting bik lebih hulat daripada Kang Hietian. Maka sesudah Kang Hietian melancarkan serangan rampah hasil, ketika ting bik menggunakan lewekang dari Sem Goan Kui Chiang, pedang Kang Hietian terguncang miring, kesempatan itu segera digunakan bunting bik untuk melepaskan diri dari cacaran pedang Hietian itu. Dan begitu keluar dari lingkaran pedang pemuda itu, dengan tertawa dingin bunting bik lantas berkata, Ki Hiau Hang, sayang kau punya siulo im set Kang itu baru mencapai tingkatan ketujuh. Dengan gemas Ki Hiau Hang menghimpun antro tenaga pada tangannya dengan maksud hendak menyerang pula, namun Kang Hietian sudah mencegat di depannya sambil berseru, Ki Pepek, tidak perlu engkau banyak mencapakan diri. Tapi bunting bik juga telah menjentik sekali, kering, pedang Kang Hietian terjentik ke samping. Bahkan ting bik terus merangsang maju, tangannya lantas menampar bagai gugur gunung dasyatnya. Terpaksa Kang Hietian memapaknya pula dengan pukulan, begitu kedua tangan beradu, kontang Kang Hietian terpental ke belakang hingga berjumpalitan, sebaliknya bunting bik juga tergetar hingga berputaran bagai gasingan cepatnya. Nyata gebrakan ini telah dimenangkan oleh Bon Yan, bik, ia terbahak-bahak lalu mendesak maju pula. Sementara itu Awiyang Pek Ho dan Ki Hiau Hang juga sudah mulai bergebrak lagi Awiyang Pek Ho sudah terluka oleh tenaga. Si Ulo Im Set Kang, sebaliknya keadaan Ki Hiau Hang juga sangat payah, kekuatan kedua orang menjadi seimbang. Dalam pada itu Awiyang Jini Ma juga tidak tinggal diam, ia sudah terlalu benci kepada Kang Hietian, segera ia menerjang maju untuk membantu bunting bik. Melawan seorang bunting bik saja Kang Hietian sudah kewalahan, apalagi sekarang ditambah Awiyang Jini O, sudah tentu ia lebih payah maka tidak terlalu lama, serangan bunting bik semakin gencar dan akhirnya Kang Hietian serta Ki Hiau Hang telah terkurung di dalam tenaga pukulannya. Dalam keadaan demikian, biarpun Ki Hiau Hang hendak lari juga tidak dapat lagi. Dalam pertarungan sengit itu terpaksa Kang Hietian mesti mengadu pukulan sekali lagi dengan bunting bik, sekali ini pemuda itu menggunakan si michi yang hoat yang paling bagus di antara ilmu pukulan untuk memeladiri, ilmu pukulan yang lemas ini dapat menahan serangan lawan yang lebih kuat. Maka bunting bik menjadi kaget ketika Kang Hietian sedikitpun tidak bergerak waktu menangkis serangannya itu, sebaliknya mendadak terdengar jeritan Ki Hiau Hang disusul dengan menyemburnya darah segar dari mulut copet sakti itu. Kiranya Kang Hietian dapat menyelamatkan diri sendiri dengan si michi yang yang hebat itu, tapi ia menjadi tidak dapat pikirkan kawannya lagi, terdesak oleh tenaga pukulan bunting bik itu, Ki Hiau Hang yang memang sudah payah itu segera terluka pula. Sungguh malu dan menyesal sekali Kang Hietian. Pikirnya, mengapa aku begini sembrono, hanya pikirkan diri sendiri hingga melupakan keselamatan Ki Plepe? Sebagai seorang ahli silat terkemuka, segera bunting bik dapat melihat ilmu pukulan Kang Hietian yang bagus itu hanya tiba cukup untuk bertahan dan tidak mampu buat balas menyerang. Maka sambil terbahak-bahak segera ia mendesak lebih kencang lagi. Di tengah tertawa bunting bik yang senang itu, tiba-tiba terseling pula oleh suara tertawa seorang yang tak dikenal. Suara tertawa orang itu sangat menusuk telinga hingga bunting bik terperanjat, cepat ia membentak, siapa? Maka tertampaklah seorang pemuda berbaju putih telah melangkah masuk sambil tertawa dan berkata, Lu Kang dari Sam Siang Kui Goan benar-benar jarang terdapat di dunia ini, si Mi Chiang Hoat juga luar basa, Haring barulah aku dapat menyaksikan dua macam ilmu sakti itu, benar-benar sangat beruntung. Hai, kiranya Yap Kongcu, angin apakah yang telah meniup engkau kesini demikian seru Aoyang Jinyo dengan girang? Sungguh kedatanganmu, ini sangat kebetulan. Jika Aoyang Jinyo kegirangan atas kedatangan pemuda baju putih itu, adalah sebaliknya Kang Hei Tian menjadi kaget. Pemuda baju putih itu tak lain tak bukan adalah Yap Kongcu yang telah bergebrak sengit dengan diadil Reng Gunung Kilian San itu. Maka terdengar pemuda baju putih itu menjawab, Ya, benar, memang sangat kebetulan, ada sesuatu urusanku yang perlu kuminta penjelasan padamu. Ada urusan apa, bolehkah kita bicarakan nanti saja Ujarau yang Jinyo? Sekarang marilah kita bereskan bocah ini dulu. Bocah ini juga musuhmu, bukan? Tidak, sebelum aku mengetahui dengan jelas teka-teki yang menyelubungi hatiku ini, aku tiada semangat buat berkelahi, kata pemuda itu sambil menggeleng. Terpaksa Aoyang Jinyo menanya, habis, urusan apakah Kongcu ingin minta penjelasan padaku? Tadi aku telah datang ke rumahmu, kata pemuda baju putih, maksudku ingin menemui Nona Ching, tapi entah sebab apa dia tidak mau menemui aku? Engkau adalah ibunya, tentu kau tahu duduknya perkara. Hati Aoyang Jinyo berdebur keras, pikirnya, ai celaka. Jangan-jangan dia benar-benar penujui Budak Ching kami itu dan sekarang dia hendak menegur padaku? Pantas dalam mimpi juga Budak Ching suka mengigau namanya. Kiranya Nona Ching yang dimaksudkan itu adalah putri sulung Aoyang Jinyo, lengkapnya Aoyang Ching. Sejak gadis itu kenal dengan Yap Kongcu ini, maka tanpa syarat ia telah jatuh cinta padanya sebaliknya pemuda itu pura-pura tidak tahu, bahkan sengaja bersikap dingin pada Aoyang Ching. Keruan gadis itu sangat mendengkol. Sebenarnya Aoyang Jinyo juga tahu maksud putrinya itu. Titik dan bermaksud setelah melangsungkan pernikahan Aoyang Wan, lalu akan mencari orang perantara untuk menjodohkan mereka. Siapa sangka pada malam sebelum upacara, diam-diam Aoyang Man telah minggat, untung Aoyang Ching rela menggantikan adiknya. Karena khawatir dicelah buntingbik dan keponakannya, pulau waktunya sudah sangat mendesak, terpaksa Aoyang Jinyo menjalankan tipu akal langsat. Menggantikan deku, ia tukar Aoyang Man dengan Aoyang Ching. Begitulah, karena melayani pembicaraan Yap Kong Chu itu dengan sendirinya Aoyang Jinyo tidak dapat menyerang sepenuh tenaga, dan Kang Hei Tian menjadi dapat bertahan dengan baik. Mendadaki Hiau Hang tergelak-gelak, katanya, Haha, sungguh menggelikan orang siap, sebenarnya kau pura-pura pikun atau sengaja datang kemari untuk berebut kasih dengan orang? Tutup bacotmu bentak Aoyang Jinyo DGN murka. Ia khawatir rahasianya menukar puteri itu terbongkar. Namun Ki Hiau Hang sudah melanjutkan dengan tertawa. Hahaha, hari ini kau telah mengawinkan puterimu, mengapa takut diketahui orang? Haha, orang siap, biarlah ku katakan padamu saja, kau punya nona Ching itu sedari pagi sudah menjalankan upacara pernikahan dengan orang. Nah, orang si bun itulah paman dari pengantin laki-lakinya. Hahaha, di hadapan orang tua kedua pihak K sengaja menanyakan pengantin perempuannya, apa kau tidak khawatir di damperat orang? Ki locat bentak Aoyang Pek Ho dengan gusar. Kau berani mengacau belotak keruan dan mengadu dombakan kami, ini, rasakan dulu pukulanku. Tapi karena keadaan lukanya cukup parah, maka begitu ditangkis Ki Hiau Hang, Aoyang Pek Ho sendiri tergentak mundur malah. Lalu terdengar Yap Kong Cu itu telah berkata, Oh, kiranya begitulah urusannya, jika begitu sudilah maafkan kedatanganku yang semirono ini. Namun diam diamau yang Jinimar menjadi sangsi. Pemuda baju putih itu menyatakan sudah datang ke rumahnya, dengan sendirinya telah mengetahui keadaan rumahnya yang morat madet itu, masakah sekarang mengatakan tidak tahu apa yang terjadi itu. Karena tidak tahu apa maksud kedatangan pemuda siap itu, diam diamau yang Jinio tidak tenteram, ia coba melirik sikap pemuda itu, maka terdengar pemuda itu telah berkat, lagi, apa yang dikatakan orang Shiki ini biarlah dianggap kentut saja dan jangan digubris. Tapi, Jinio, aku tetap akan menyalahkan kau. Ya, betapapun juga aku toh pernah membantu sedikit urusanmu tempoh hari, tapi hari ini kau menikahkan puterimu. Mengapa dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang aku minum secawan arak? Hahaha. Orang siap, mukamu benar-benar tebal juga, tiba-tiba Ki Hiau Hang menyela dengan terbahak-bahak. Andaikan kasu diminum arak nikah kekasihmu itu, namun sang ibu mertua masakah leluasa mengundang laki-laki gendak dari puterinya sendiri dalam upacara nikahnya? Tutup bacotmu jika tidak ingin kurobek-robek mulutmu bentak bunting bik dengan gusar. Berbareng ia terus menggablok namun sedikit menggeser, serangan itu dapat dihindarkan Ki Hiau Hong, sebaliknya Kang Hei Tian yang terus menangkiskan pukulan itu. Dan Awiyang Jin Yeo ternyata tetap menjawab dengan ranah. Hari nikah puteriku ini diadakan secara tergesa-gesa, maka tidak sempat mengirimkan undangan kepada Kong Cu, untuk ini hendaklah Kong Cu suka memaafkan. Tentang bantuan Kong Cu kepada kami itu sudah barang tentu kami sangat berterima kasih. Biarlah sebentar kalau kami sudah bereskan kedua bangsat ini, asal Kong Cu sudi mampir, pasti kami akan mengundang Kong Cu sekedar menyatakan terima kasih kami. Dan untuk sekarang masih diharapkan Kong Cu suka memberi bantuan lagi. Tiba-tiba Yop Kong Cu itu tertawa, sahutnya, Jin Yeo sekali ini justru aku yang ingin minta bantuanmu. Urusan apapun pasti kami siap sedia menerima perintah Kong Cu, sahut Ang Yang Jin Yeo. Tapi sekarang ini kedua bangsat ini harus dibereskan lebih dulu. Tidak, apa yang aku mintakan bantuan kalian justru adalah. Justru adalah apa tanya Aoyang Jin Yeo dengan tak sabar. Justru adalah kalian suka melepaskan mereka ini, sahut si pemuda dengan tenang. Keruan ucapan ini tidak saja mengherankan Kang Hei Tian, bahkan juga di luar dugaan Aoyang Jin Yeo. Cepatnya Nyonia itu menegas, apakah tamu, Yop Kong Cu? Melepaskan mereka? Engkau tidak bergurau bukan? Dia kan musuhmu juga, pula adalah orang yang hendak ditangkap oleh Kim Eng Kiong? Ya, selamanya aku tidak suka bergurau, sahut si pemuda baju putih. Tentang perintah Kim Eng Kiong aku pun tidak peduli, kepada siapa aku suka membantu, segera akan kubantu tanpa syarat. Tapi-tapi urusan ini terpaksa tak dapat kami terima, harap suka dimaafkan, sahut Tau Yang Jin Yeo. Baru sekali ini aku minta bantuan padamu dan sudah kau tolak mentah-mentah, jengek pemuda itu. Baiklah, hubungan kita yang sudah lalu sekaligus kuhapuskan sekarang juga, untuk selanjutnya aku ingin. Yap Kong Cu, cepat Tau Yang Jin Yeo memotong, ia cukup kenal kepandaian si pemuda yang lihai itu, maka sedapat mungkin ia menghindarkan permusuhan dengan pemuda itu. Bukanlah aku berani melawan kehendakmu, tapi urusan hari ini sesungguhnya Bun Sian Sing yang memegang peranan, maka silakan engkau bitiara sendiri dengan Bun Sian Sing. Eh, kalian belum pernah kenal bukan? Nah ini adalah Bun Hu Kau Chu dari Tian Mokau dan ini adalah pangeran dari negeri Masar, Yap Tiong Siau. Sungguh Kang Hei Tian menjadi bingung ketika mendengar Rau Yang Jin Imar menyebut Yap Kong Cu sebagai pangeran dari Masar. Di kalau pemuda itu benar adalah saudara Niakok Tiong Lan, itu berarti dia adalah putra mahkota Radia Masar yang telah digulingkan itu. Sedangkan raja yang sekarang justru yang menggulingkan raja yang dulu itu, sesudah naik tahta, konon raja baru silantas banyak mengumpulkan orang pandai dan menyebarkan begundalnya untuk mentiari titik jejak kedua putra-putri raja lama. Dan kalau pemuda siap ini benar adalah putra raja lama, mengapa ia berani perlihatkan asal-usulnya yang sebenarnya? Jika tidak, gelar pangeran itu diperoleh dari mana lagi? Dan, dan sesudah dia kembali kepada asal-usulnya sebagai putra raja Masar mengapa masih menggunakan nama bangsa Hanh dan orang luar juga menyebutnya Yap Kong Cu. Pengah Kang Hei Tian merasa heran, sementara itu Bun Ting Bik juga tak kurang curiganya. Tiba-tiba ia terbahak-bahak dan berkata, jika demikian, kita ini sebenarnya adalah orang sendiri aku adalah sahabat Kok Su, imam negara, kalian. Po Siang Ho Atong malahan rencanaku setelah mengawinkan keponakanku ini, kami lantas akan berangkat bersama. Kepertemuan Kim Eng Kiong yang diadakan oleh Ho Atong itu. Sudah lama aku mengagumi Bu Siang Sing adalah seorang yang serba pandai, ujar Yap Tiong Siow dengan tawar sadia sambil melangkah maju, dalam pertemuan di Kim Eng Kiong nanti delika mendapat kunjungan Bun Siang Sing, pasti suasana akan bertambah semarak. Tapi entah Bun Selang Sing akan membantu pihak mana? Sudah tentu aku akan membantu pihak Po Siang Ho Atong kalian, masalah perlu ditanya lagi Udiar Bun Ting Bik. Jika begitu, mungkin aku tiada kesempatan untuk minta petunjuk kepada Bun Siang Sing dalam pertemuan itu nanti, mumpung kita sudah bertemu di sini, maka keruan Bun Ting Bik melotot, ia memotong dengan tertawa diingin, Hektometer, jadi Tianhe, yang mulia pangeran, sengaja datang buat meniguji kepandaianku, ya? Mana aku berani, sahut Yap Tiong Siow. Cuma aku ingin tahu sebenarnya sampai di manakah tingginya ilmu silatokoh nomor satu dalam bulim yang katanya susah dijajaki. Dan kalau Bun Siang Sing Sudi memberi petunjuk barang sejurus dua guna menambah pengalamanku, sungguh akan bahagialah aku ini. Sebagai seorang yang tinggi hati, sudah tentu Bun Ting Bik sangat mendongkol oleh tantangan Yap Tiong Siow yang terang-terangan itu. Diam-diam ia pikir, dengan persahabatanku dengan FBS Yang Ho Atong dan kedudukanku di dunia persilatan, Jika aku berkunjung ke negeri masar, betapapun juga aku akan dihormati oleh rajanya, jangankanku bukan putra kandung raja, andaikan putra mahkota. Yang tulen, dihadapanku juga mesti berlaku menghormat sebagai kaum muda. Kiranya perkenalan Bun Ting Bik dengan pos Yang Ho Atong itu memangnya sengaja dilakukan atas perintah Tianmo Kau Chu, pula disebabkan ilmu silat Ho Atong itu berasal dari Tian Tiok Yaik agak berbeda daripada ilmu silat Tiong Go An, dengan persahabatan itu masing-masing akan mendapat manfaat yang sama bagi kemajuan ilmu silat kedua pihak. Pos Yang Ho Atong itu jangkat menjadi koksu atau imam nekara oleh Raja Masar serta diberikan suatu istana baru yang disebut Kim Eng Kiong, istana Garuda Mas. Paling akhir ini paderi agung itu banyak menerima murid dan pengikut hingga pengaruhnya semakin besar, sebaliknya Raja sendiri malah banyak bersandar padanya, segala usul dan akalnya selalu dituruti. Dari itu kedudukan pos Yang Ho Atong di dalam negeri masar boleh dikatakan Fpir melebih kekuasaan Raja. Dan Bun Ting Bik Toh tiada maksud mencari pangkat dan kedudukan di negeri masar itu, pula mengandalkan persahabatannya dengan Ho Atong, maka ia pun tidak perlu rikul-rikul lagi kepada pangeran pungut negeri masar itu. Keruan yang kuat adalah kau yang Jin Yo demi nampak kedua orang yang dihormatinya itu akan saling geberat. Tapi belum lagi ia sempat mencegah, Disai Ia Bun Ting Bik sudah berkata, Jin Yo, silakan kau dan Toa Pek mengawasi Kilo Cat, jangan sampai dia meloloskan diri. Nah, marilah, Yap Kong Chu, kau ingin menjajal diriku, boleh silakan sekarang. Nyata, dengan ucapan Hya itu ia sudah sedia hendak satu lawan dua orang, yaitu Yap Tiong Sio dan Kang Hei Tian yang masih dihadapinya itu. Namun Yap Tiong Sio lantas berkata, Kang Hei Tian, harap engkau suka mundur sementara, biarlah ku belajar kenai dulu. Dengan kepandaian Bun Sian Sing, bila aku sudah mendapatkan petunjukannya, kemudian boleh silakan Kang Hei Tian maju untuk membantu. Kang Hei Tian memang tidak sudi mengeroyok, maka setelah ragu-ragu sejenak, segera katanya, baiklah, terima kasih. Melihat Hya Tian sudah undurkan diri, Bun, Ting Bik merasa lebih ringan menghadapi seorang lawan, dengan tertawa ia lantas berkata, Yap Tiong Chu benar-benar berjiwa kesatria sejati dan tidak sudi mendapat keuntungan sedikitpun dari orang lain. Nah, silakah unjuk senjata. Dan kau sendiri memakai senjata apa? Bun Sian Sing tanya Yap Tiong Sio. Sejak aku menginjak tanah daratan ini, selamanya aku tidak pernah memakai senjata untuk bergebrak dengan siapapun juga, sahut Ting Bik. Kabarnya Sam Xiang Kui Goan yang dilatih Bun Sian Sing itu sudah mencapai tingkatan yang paling sakti, jika Bun Sian Sing tidak memakai senjata, boleh silakan mulailah menghantam ujar SS pemuda. Bun Ting Bik menjadi gusar. Katanya di dalam bati, bocah ini benar-benar tidak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi, berani dia tunjuk agar aku menggunakan Sem Xiang Kui Goan yang sakti tanpa berbicara lagi sebelah tangannya terus menyurung ke depan, gerakannya sangat lambat, dan kira-kira setengah meter di depan dada Yap Tiong Sio, telapak tangannya lantas berhenti, lalu katanya dengan pelahan. Yap Kong Cu, hati-hatilah, bila perlu setiap waktu kau boleh berseru dan setiap saat aku akan hentikan serangan. Yap Tiong Sio tertawa dingin oleh ucapan yang memanci yang rendah padanya itu, sahutnya, terima kasih atas maksud baikmu. Tapi ucapanmu ini agaknya terlalu buru-buru kau katakan. Selesai bicara, kontan ia pun memapak dengan telapak tangannya ke depan. Pukulan pemuda itu tampaknya sangat enteng, sedikit pun tidak bertenaga. Bunting Bik juga mengira orang sengaja memandang rendah padanya. Tak tersangka begitu kedua tangan beradu, seketika terasa tenaga pukulan yang dilontarkan pemuda itu kerasnya luar biasa, bahkan sayut-sayut membawa suara gemuruh bagai guntur melempem. Seketika bunting Bik terhuyung setindak ke belakang, wajahnya berubah hebat. Sungguh dolarak terkira olehnya pukulan sakti apakah dari pihak lawan itu? Diam-diam Kang Hei Tian geli dan mencertawai bunting Bik yang menganggap dirinya sebagai jago nomor satu di dunia, tapi ternyata tidak kenal Tai Seng Panyak Kang yang lihai itu. Padahal Tai Seng Panyak Kang itu pun termasuk salah satu ilmu sakti warisan Beng Sintong Tempo Hari In Hing kakak beradik justru hampir tewas di bawah pukulan hebat itu. Sebenarnya bunting Bik jauh lebih hulat dan lebih tinggi setingkat daripada Yap Tiong Siau, tapi karena dia sudah bertempur sejak tadi, telah ditumbuk mati-matian oleh Ihtai Peng dan saling gebrak dengan Kang Hei TH4an secara keras lawan keras, banyak tenaga dalamnya telah terbuang, maka jadinya sekarang em malah terdesak oleh Yap Tiong Siau. Bagus, kepandaian hebat seru Ting Bik dengan tertawa ewa. Berbareng ia menghantam sekuat-kuatnya pula dengan metemendeli. Maka terdengar pula suara gemuruh yang hebat, kedua pukulan saling bentur lagi. Yap Tiong Siau sekali ini tergentak hingga mencelat, sebaliknya bunting Bik terdesak mundur ke belakang dengan air darah merembes keluar dari ujung mulutnya, jidat pun penuh keringat dingin. Pemiatah sesudah gebrakan pertama tadi, oleh karena bunting Bik memandang enteng lawannya hingga tidak menyerang sepenuh tenaga, maka urat nadinya sudah terguncang dan terluka, meski pukulan kedua dikerahkan antetoh tenaganya namun sudah jauh lebih lemah daripada mestinya, maka keadaan tetap tak menguntungkan pihaknya. Dan sesudah Yap Tiong Siau berjumpalitan di atas udara, kemudian ia dapat turun ke bawah lagi, katanya dengan dingin, jikalau Bun Sian Sing merasa tenaga kurang kuat tiada halangannya buat pulang mengasuh dulu kelak boleh kita sambung pula pertarungan ini. Waktu itu memang bunting Bik merasa badan lemas dan tenaga susah diatur lagi urat nadinya terasa kaku diam-diam ia terkejut. Tapi ia pun menjawab dengan dingin, bagus, memang pukulan yang keji. Tapi caramu berlagak gagah ini pun tiada padahnya bagimu, kau sendiri pun perlu mengasuh. Pertengahan bulan depan akan tiba pertemuan di Kim Eng Kiong, jikalau nanti Kong Cu tetap sehat walafiat, disanalah nanti ku minta petunjuk padamu lagi. Setelah bunting Bik angkat kaki, berturut-turut Tau Yang Jinyo dan Aoyang Pek Ho terpaksa mengikuti jejak jago yang mereka andalkan itu. Sebelum pergi, Aoyang Jinyo tampak melirik sekejap ke arah Yap Tiong Siao, agaknya ingin omong apa-apa, tapi urung. Melihat muka Yap Tiong Siao pucat pasi, segera Kang Hei Tian bertanya, Yap Heng, engkau tak apa-apa bukan? Namun Yap Tiong Siao tak tahan lagi darah segar terus menyembur keluar dari mulutnya. Lalu katanya dengan tertawa, iblis itu benar-benar sangat lihai, tapi juga tak dapat mencabut nyawaku. Sebenarnya ada maksud Kang Hei Tian hendak membantu untuk menyembuhkan luka dalam itu, tapi sebelum ia membuka suara, mendadak Yap Tiong Siao terbahak-bahak dan mendahului berkata, Kang Siao Hiap, apakah sekarang kau masih dendam padaku berhubung? Aku telah melukai Nying berdua hingga engkau yang telah korbankan darah untuk menolong mereka. Untuk mana sungguh aku merasa menyesal, biarlah di sini aku minta maaf padamu. Dan, jika engkau sudi berkawan, boleh aku tinggal lebih lama di sini untuk bicara lagi, jika tidak, biarlah sekarang juga aku mohon diri saja. Dasar hati Kang Hei Tian memang terbuka, memangnya ia merasa terima kasih pada pemuda yang telah mengenyahkan bunting Bik itu, rasa bencinya tempoh hari sudah dikesampingkan olehnya. Kini mendengar Yap Tiong Siao mengungkat sendiri kejadian tempoh hari, mau tak mau Hei Tian terkenang kembali perbuatan pemuda siap yang keji itu, sudah melukai Nying dan Nying Bik, memalsukan dirinya pula. Tapi sebagai seorang polos, tanpa tereng aling-aling lagi ia lantas berkata, Yap Kong Cu, atas bantuanmu hari ini, persoalan di antara kita yang lalu biarlah ku hapus sekarang juga dan tidak perlu disinggung pula. Tapi apakah keluarga Hoa dan In akan bikin perhitungan padamu atau tidak? Itulah aku tidak dapat menjamin dan terserah mereka. Hahaha, Keng Siao Hiap ternyata seorang yang suka terus terang, apa yang kau katakan cukup beralasan, masing-masing mengurusi urusan diri sendiri dan aku pun takkan. Memaksakan kesulitan kepada orang lain, kata Yap Tiong Siao dengan terbahak. Dalam pada itu dengan tertawa Ki Hiao Hang juga maju menimberung, Yap Kong Cu, tadi kau memaki ucapanku seperti kentut, hal ini pun aku takkan marah padamu. Aku tidak biasa bicara tentang kebaikan apa-apa dengan orang, tapi aku sekarang ada setengah tangkai lengci, marilah kita bagi menjadi dua untuk dimakan. Eh, ada apa? Mengapa kau melotot doang? Hi, bukankah itu milik Ouyang Pek Ko, mengapa kau telah mencurinya? Tanya Yap Tiong Siao. Benar, aku sengaja pinjam uang orang untuk bayar utang, ujar Hiao Hang dengan tertawa. Tapi jangan kau khawatir, sekarang kau adalah sobat keponakanku ini, pasti aku takkan mencuri barangmu. Segera Ki Hiao Hang memotong lengci itu menjadi dua. Setelah menerima sebagian lengci itu, dengan tertawa Yap. Tiong Siao berkata, baiklah maka untuk selanjutnya perhitungan kita pun ku bikin beres sampai di sini, jangan kau dendam padaku, aku pun takkan marah padamu pula. Sesudah Yap Tiong Siao makan sepotong lengci itu, kasiat rumput obat itu ternyata sangat hebat, semangat pemuda itu seketika pulih kembali. Eh, 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 memang benda baik kata Yap Tiong Siao. Dan, kepandaianku tidak melulu dalam hal mencuri saja, aku masih pintar menjalankan tugas kurir pula bagi yang memerlukan tenagaku, dalam hal ini, apakah kau inginkan jasaku tanya Ki Hiao Hau dengan cengar-cengir? Banyak terima kasih, sementara ini belum perlu, kelak bila perlu pasti akan ku minta bantuanmu, sahut pemuda siap itu. Eh, katanya Engkau suka kepada Toa Sio Sia keluarga Ouyang itu, masakah kau benar-benarlah membiarkan dia menikah dengan orang lain? Tanya Hiao Hau pula. Mendadak Yap Tiong Siao bergelak tertawa, sahutnya, jika aku inginkan puterinya orang si Ouyang itu, masakan aku tak bisa merampasnya dari laki-laki yang penujui dia itu? Tapi Auyang Ching dapat menikah dengan pemuda si Bun itu justru cocok dengan hatiku. Sungguh aneh, ujar Hiao Hau, Bukankan orang si Bun itu terkenal jahat, mengapa kau malah senang Nona Ouyang itu memperoleh seorang suami jahat? Kau sudah berumur, mengapa masih hijau dalam hal ini? kata Yap Tiong Siao, ia tidak tahu bahwa sampai kini Ki Hiao Hau masih membujang. Jika dia menikah dengan orang yang sebenarnya tak disukai olehnya, barulah setiap saat dia akan terkenang padaku. Sebaliknya aku menjadi bebaslah sekarang dari recokannya yang menyebalkan. Benar-benar pikiran aneh, kata Ki Hiao Hau sambil geleng kepala. Perasaan orang muda seperti kau ini aku benar-benar tidak paham. Sebaliknya diam-diam Kang Hei Tiong telah membatin. Ternyata orang siap ini tidak hanya hatinya culas dan tangannya ganas, bahkan ahlaknya juga tidak baik. Ki Sian Sing, kata Yap Tiong Siao kemudian, kau adalah seorang simpatik, segala maksud baikmu telah kuterima di dalam hati, mungkin kelak aku benar-benar akan minta bantuanmu. Tapi sekarang aku ingin mohon engkau suka minta Kang Heng membantu sesuatu urusanku. Silakan berkata, asal tidak mengingkari kebenaran, pasti akan kuterima dengan senang hati, kata Hyatian. Urusan ini bukan saja tidak melanggar kebenaran, bahkan engkau sendiri akan menyesal jika tidak menyelesaikan urusan ini, ujar Yap Tiong Siao dengan tertawa. Marilah silakan ikut padaku. Melihat sikap orang yang aneh dan tertawanya penuh rahasia. Kang Heng Tiong menjadi ragu-ragu. Jangan khawatir sekali-sekali aku tiada maksud jahat, kata Yap Tiong Siao. Aku hanya ingin berunding urusan penting dengan kau. Adapun Ki Sian Sing diharap suka membuang sedikit tenaga untuk mengubur jenazah Ihtai Peng ini sebentar boleh menyusul kami di balik bukit sana. Baiklah, memangnya aku juga belum mengaturkan terima kasih kepada sobat lama ini, sahut Ki Hiau Hang. Lalu ia memberi hormat kepada jenazahnya Ihtai Peng dan berkata, Laih, kebaikanmu padaku pasti takkan ku rupakan. Tentang pesanmu juga pasti akan ku laksanakan dengan baik. Bolehkah kau tidur dengan tenang untuk selamanya? Meski sifat Ki Hiau Hang biasanya suka melucu, tapi kata-katanya itu cukup sungguhi, bahkan hampir-hampir meneteskan air mata. Teringat kepada kematian Ihtai Peng dan puterannya itu, Kang Heng Tiong menjadi terharu juga. Ia pun maju memberi hormat. Diam-diam ia memikir, kematian Ihtai Peng ini boleh dikata penasaran, tewasnya puterannya juga memilukan. Meski Ihti O'kun itu bukan berasal dari aliran yang baik, tapi orangnya cukup prihatin dan berbudi, agaknya jauh lebih bermoral daripada Yap Kong Chu ini. Dalam pada itu Yap Tiong Siau sudah tak sabar lagi, segera ia tarik Kang Heng Tiong dan berkata padanya, orang Toh sudah mati, buat apa mesti main hormat apa segala tanpa habis-habis. Kang Heng Tiong tidak enak buat mendebat, terpaksa ia ikut berangkat bersama pemuda siap itu. Sedangki Hiau Hang lantas mencari sebuah pacul, ia menggali sebuah liang di belakang rumah untuk mengubur Ihtai Peng. Di tengah perjalanan Tiu Yap Tiong Siau telah berkata, sebabnya aku buru-buru mengajak kau berangkat adalah supaya orang tidak menunggu terlalu lama pada kita. Siapa yang menunggu? Dimana tanya Hietian dengan terheran-heran. Sebentar tentu kau akan tahu sendiri, kata Tiong Siau dengan mempercepat langkahnya. Mau tak mau Hietian kagum juga melihat ketangkasan pemuda siap itu, meski habis bertempur dan terluka, tapi jalannya masih secepat terbang. Karena Hietian sendiri juga ingin tahu rahasia asal-usul pemuda siap itu, maka cepat ia pun menyadarinya dan bertanya, dari logat Yap Heng, agaknya berasal dani Tan Liu di Provinsi Holam, entah betul atau tidak? Benar, sejak kecil aku sudah meninggalkan kampung halaman, tapi logat suaraku tidak berubah, sahut Yap Tiong Siau. Di Tan Liu ada seorang tokoh bernama Yap Gunsan Locian Pwe, entah Yap Heng kenal tidak dengan beliau tanya Hietian pula. Oh, beliau justru adalah ayahku, sahut Tiong Siau. Tergetar hati Hietain, ini dia, mungkin memang benar adalah saudaranya Lian Moai, demikian pikirnya. Maka kembali ia tanya, tapi mengapa tadi ku dengar mereka memanggil Yap Heng sebagai Tian He? Hahaha tiba-tiba Yap Tiong Siau menyela dengan gelap ketawanya. Kalau diceritakan, sungguh suatu pengalaman yang aneh. Oleh karena sejak kecil ayah sudah wafat hingga aku bergelandangan di tapal perbatasan, ahim ya aku dipungut oleh Raja Masar dan di aku sebagai anak angkat. Sekarang jabatanku di negeri Masar adalah Cikim Go Chiang Kun. Sebenarnya Raja menganugerahi aku dengan syik kerajaan, tapi aku lebih suka orang memanggil aku sebagai Yap Tiong Siau. Hietian bertambah sangsi, dan belum ia menanya lagi, tiba-tiba Yap Tiong Siau berseru dengan tertawa, nah, sudah sampai di tempatnya. Lihatlah siapa itu? Maka terlihatlah dari balik semak pohon sana muncul seorang yang sedang memandang ke arah sini. Sungguh girang dan kejut Hietian, cepat serunya, Nona O-Yang, kiranya kau berada di sini dan belum pergi? Justeru dialah yang mengundang aku ke sini, sebelum tahu bagaimana keadaanmu, sudah tentu dia belum lega untuk pergi, kata Yap Tiong Siau. Gadis itu ternyata O-Yang Man adanya. Sesudah dekat dan mengamat-amati Kang Hietian, lalu katanya dengan lega. Baiklah, ternyata kau tidak cedera apa-apa. Dan sekarang aku sudah memenuhi permintaanmu untuk membawanya kemari, boleh kau merasa lega bukan? Ujari Yap Tiong Siau dengan tertawa. Dan dimanakah ibu ku tanya O-Yang Wan? Ibumu juga tidak cedera apa-apa, sahut Tiong Siau. Sesudah ku hantam lari orang Shibun itu, ibumu dan pamanmu lantas pulang juga. Terima kasih kepada kalian berdua, tadi aku benar-benar sangat khawatir, kata Syugadis. Tapi sayang sekarang kau tak bisa pulang ke rumah, kata Tiong Siau. O-Yang Wan menunduk, sahutnya, ya, memang aku lagi bingung sekarang. Hahaha, bukankah telah ku datangkan seorang, yang akan menjaga kau, kata Tiong Siau dengan terbahak. Keng Heng, bagaimana akan kau atur Nona O-Yang ini? Hei Tian melengah sejenak, seketika mukanya merah jengah, katanya dengan tergagap-gagap, urusan ini Nona-Nona O-Yang lebih pintar, masakah tidak tahu kera bagaimana harus menempatkan dirinya? A-I, kenapa Keng Heng berkata demikian, Ujari Yap Tiong Siau? Sebagai kaum persilatan, sekali menolong orang harus menolong sampai akhirnya. Apalagi Nona O-Yang justru membela kepentinganmu hingga telah cocok dengan keluarga sendiri. Dengan muka merah dan menunduk, O-Yang Wan berkata dengan sedih dan lirih, Keng Siang Kong, beberapa kali ayah bundaku bermaksud membuat susah padamu, sungguh aku merasa menyesal dan malu pula. Maka aku telah menuruti nasihatmu untuk seianjutnya akan meninggalkan mereka, sejak kini aku tidak mau pulang ke sana lagi. Cuma dunia seluas ini, kemanakah aku harus pergi? Segera Kang Heng Tiong ingat apa yang telah dikatakannya sendiri waktu menolong A-Yang Wan, yaitu waktu mendesak gadis itu melarikan diri dan tidak perlu mempunyai orang tua yang jahat itu. Kini demi dipikir pula, ia merasa ucapannya sesungguhnya terlalu sembrono, gegabah dan dapat menimbulkan salah paham orang. Dasarnya memang dia tidak pandai bicara, kini ia menjadi makin kikuk dan bingung kera bagaimana harus menyelesaikan hal ini. Celakanya Yap Tiong Siang lantas mendesaknya pula, nah, memang dia sudah menurut nasihatmu dan meninggalkan orang tua, sekarang dia sudah sebatang kara, masakah kau tega membiarkan dia terluntang-lantang di Kang Ou tanpa mengurusnya? Dengan wajah merah terpaksa Hai Tiong Menyahut, habis, aku sendiri juga terlunta-lunta kemana-mana dan sedang mencari ayah dan guru, bagaimana aku dapat mengurus orang lain lagi? Eh, aku ada satu usul, ujar Tiong Siow tiba-tiba. Konon engkau akan datang ke negeri kami, apa betul? Mendengar orang telah memilukan pokok bicara, cepat Hai Tiong menjawab, Benar, aku pernah mewakilkan kok hiap, itu Chiang Bun Jin dari Bin Sanpei, menerima kartu undangan dari pemilik Kim Engkiong di negeri kalian itu. Jika begitu, urusan menjadi kebetulan, kata Tiong Siow. Aku masih ada urusan lain yang harusku selesaikan di lain tempat, boleh jadi aku tidak keburu menghadiri pertemuan di Kim Engkiong nanti. Maka Kang Heng boleh membawanya ke negeri kami dan menemui ayah Baginda, tinggallah di dalam istana sebagai tetamu beliau. Pabila Kelak Engkau akan meninggalkan negeri kami, apakah kau akan membawa serta nona Ouyang atau tidak? Aku tidak tahu, tapi yang terang dia. Sudah ada tempat tinggali yang terang dan dapat ditanggung jawabkan, andai kata ayah bundanya Tau juga tidak berani sembarang masuk ke keraton untuk menawannya kembali. Baik tidak usul ini? Usul bagus, segera Ouyang Wan menyatakan setuju. Watak Kang Heng Tian jujur dan polos, tapi tidak berarti dia bodoh, sesudah banyak mengalami berbagai peristiwa, pengetahuan sudah banyak bertambah pula, maka setiap urusan titik selalu dipikirkan sebelum bertindak. Ia pikir, jangan-jangan ini memang rencana mereka agar aku masuk ke dalam keraton Raja Masar padahal dari tindak tanduk Yap Tiong Siau yang tidak beres ini, jangan-jangan mereka sudah mengatur perangkap apa-apa atas diriku. Nona Ouyang sendiri sudah setuju, masakah kau masih perlu khawatir apa desak Yap Tiong Siau dengan tertawa? Aku justru masih khawatir, sahut Hyetian. Silakan berkata terus terang, pinta Tiong Siau. Aku tidak tahu ada perselisihan apa dengan koksu dari negeri kalian, tutur Hyetian. Yang terang aku telah mewakili kokliah Yap menerima kartu undangannya dan menyatakan akan hadir dalam perjamuannya nanti. Hal ini dengan sendirinya telah dilaporkan oleh utusannya. Dan sebagai bakal tetamunya, sepantasnya dia harus melayani aku secepra hormat. Tapi entah sebab apa, belum aku sampai di negeri kalian, tahu-tahu ia sudah kirim orang hendak menangkap aku. Hi, bisa terjadi begitu demikian kata Tiong Siau dengan unjuk rasa heran. Nona Ouyang itu dapat menjadi saksi, gurunya yang menyatakan telah diperintahkan oleh majikan Kim Engkyong. Untuk menawan aku. Tapi, hektometer, agaknya Yap Heng tidak perlu berlagapilon. Jutru Tadi Ouyang Jinyo juga pernah nyatakan padamu bahwa aku inilah orang yang hendak ditangkap oleh Kim Engkyong dan kau diharapkan membantunya. Tentu kau belum meluakabukan. Airmu Kayak Tiong Siau tampak kerikuh, tapi lantas berkata dengan tertawa, haha, memang di dalam urusan ini ada kesalahpahaman. Setahuku antara pos yang Hoat Ong ada sedikit percekcokan dengan gurumu. Padahal biasanya Hoat Ong sangat kagumi gurumu, sebaliknya gurumu tidak sudi menerima maksud baiknya itu. Pernah Hoat Ong berkata padaku bahwa sekali-sekali dia tiada rasa bermusuhan dengan gurumu, soalnya gurumu yang salah paham, maka alangkah baiknya jika terdapat seorang kepercayaan gurumu yang suka menjelaskan hal itu kepadanya. Dari itu, menurut dugaanku, mungkin Im Sengkoh diperintahkannya agar titik menyambut kedatanganmu, boleh jadi Im Sengkoh salah terima dan berbalik akan menangkap kau. Mengenai Oyang Jinio, karena dia cuma mendengar perintah itu dari Im Sengkoh, dengan sendirinya ikut salah melaksanakan perintah itu. Ya, rekaan Yap Kong Cu itu memang beralasan, watak guruku itu memang suka titik gerusah-gerusuh, selau yang mencepat. Diam-diam Herian Geli kedua orang itu telah anggap dirinya sebagai anak kecil saja. Tapi ia tahan perasaannya itu, sebaliknya menanya lagi, di antara guruku dan Pos Yang Hoat Ong ada perceco kenapa? Aku pun kurang jelas, hanya Pos Yang Hoat Ong pernah berkata begitu padaku, sahut Tiong Siau. Baiklah kelak gurumu juga akan hadir di sana, sebagai perantara yang sangat dibutuhkan tenagamu, tentu Hoat Ong akan menjelaskan duduknya perkara padamu. Pula sesudah bertemu dengan gurumu, tentu juga gurumu akan ceritakan padamu. Sungguh Girang Haetian tak terkatakan, sejak tinggalkan rumah, baru sekarang untuk pertama kalinya ia mendengar berita tentang gurunya yang ternyata akan menghadiri juga dalam pertemuan di Kim Eng Kiong nanti. Ia pandang Aoyang Wan sekejap, ia menjadi serba salah dan kesal. Kalau berangkat bersama gadis itu tentu akan dibuat cerita orang. Lantas bagaimana caranya agar gadis itu dapat dilepaskan? Sebagai pemuda yang cerdik, melihat air muka Kang Haetian yang sebentar girang dan sebentar kesal, segera ia dapat merabah pikirannya. Dengan terbahak kembali ia berkata, Kang Heng, jika kau masih sangsi, di sini sudah kusediakan dua pucuk surat. Karena otak Heetian tidak secepat tiap Tiong Siao Kero berpikirnya, maka ia malah tanya, surat untuk siapa? Sepucuk untuk Po Siang Ho Atong dan sepucuk untuk Hu Ong, Ayah Baginda Raja, sahut Tiong Siao. Terus terang ku katakan, biarpun cuma anak angkat, tapi Hu Ong sangat sayang padaku, segala apa yang ku katakan selalu diturutnya. Po Siang Ho Atong juga termasuk guruku secara tidak resmi. Dengan membawa suratku, pasti tidak akan melayani kau dengan segala hormat. Apalagi Hu Ong paling suka pada pemuda yang kau senhaha, jika Kang Heng Sudi tinggal di negeri kami demi usaha besar, ku jamin hari depanmu pasti akan gilang gemilang. Gilang gemilang bagaimana dan usaha apa? Tanya Hyetian dengan menahan rasa dongkol. Meski Hu Ong adalah raja dari suatu negeri kecil, tapi beliau mempunyai cita-cita setinggi langit, sudah lama terkandung maksudnya menjajah dunia ini, biarpun tidak berani menyentuh tanah Tionggoan, tapi paling sedikit juga dapat merajai benua barat. Bukankah ini merupakan suatu usaha besar? Seorang laki-laki harus mempunyai cita-cita setinggi bintang di langit, entah Kang Heng ada maksud merajai benua barat atau tidak? Aku tidak mempunyai kepandayan apa-apa, juga tidak punya rejeki sebesar itu, ujar Hyetian. Melihat orang tidak tertarik oleh bujukannya segera Tiong Siau berkata, Jika begitu, urusan ini boleh kita bicarakan lagi kelak. Sekarang silakan Kang Heng terimalah dua pucuk suratku ini. Namun Hyetian bersedakap dan diam saja tak mau terima surat orang, katanya dengan dingin, Yap Heng, maafkan kesemberonoanku, aku ingin tanya sesuatu pula padamu. Mau tak mau Yap Tiong Siau mendongkol juga, tapi tetap ia menanya dengan ramah, tentang apa? Silakan berkata. Tentang asal usul Yap Heng sendiri, apakah kau tahu kata Hyetian? Rupanya Kang Heng sedikit banyak juga sudah tahu asal usul diriku, maka tiada halangannya ku katakan terus terang, sahut Tiong Siau. Aku justru lagi kesal urusan ini, maka ingin minta bantuan Kang Neng. Diam-diam Hyetian bersyukur orang masih tahu akan kesal segala, segera katanya, asal tenagaku sanggup melakukan, pasti ku terima. Begini soalnya, kata Tiong Siau, aku tahu gurumu dan Kok Lih Yap dari Bin Sanpe itu adalah bekas kekasih, Kok Lih Yap itu adalah sobat baik ayahmu pula. Maka tentang murid Kok Lih Yap yang bernama Kok Tiong Lian, tentu Kang Heng mengenalnya sejak kecil? Benar, kami terhitung teman memain sejak kecil. Kabarnya waktu kecil dia dipelihara oleh K.H.U. Giam di Tiong Bokoan, apakah Kang Heng tahu dengan pasti? Setkit pun tidak salah, sahut Hyetian. Sebelum K.H.U. Giam wafat, dia telah menyerahkan Tiong Lian kepada Ek Pang Cu dari Kepang. Ek Pang Cu adalah suhengnya Kok Lih Yap, maka akhirnya Tiong Lian diterima Kok Lih Yap sebagai anak angkat. Tepatlah jika begitu, kata Tiong Siau. Untuk bicara terus terang, aku memang saudara sekandung dengan dia, bahkan berasal dari negeri Masar. Dahulu lantaran terjadi geger-geger di negeri Masar, aku dipelihara oleh Hyap Kun Sanditan Liu dan adikku dipelihara oleh K.H.U. Giam. Hanya aku tidak tahu apakah dia sudah mengetahui asal-usulnya sendiri atau belum. Setauku, Kok Lih Yap sudah tentu mengetahui, dan entahlah apakah beliau pernah memberitahu kepada Tiong Lian atau tidak, kata Hyetian. Tiba-tiba Yap Tiong Siau menghela nafas, katanya. Namun aku sudah dapat menemukan dia, tapi dia tidak sudi mengakui diriku. Hi, jadi kalian kakak beradik sudah bertemu tanya Hyetian dengan kejut dan girang. Ya, aku ingin mengakui dia sebagai adikku, tapi dia tak sudi mengaku aku sebagai kakaknya, sahut Tiong Siau. Maklumlah, mungkin kau sendiri belum cukup memberi penjelasan padanya sebab apa kau telah menjadi putra pangeran Raja Masar, ujar Hyetian tanpa pikir. Sebagai seorang jujur, ia sangka setelah Yap Tiong Siau mengetahui asal-usul diri sendiri, tentu sudah tahu juga bahwa Raja Masar sekarang adalah pembunuh ayahnya serta diam-diam sedang menunggu kesempatan baik untuk menuntut balas. Diluar dugaan Yap Tiong Siau telah menjawab, Raja telah mengaku aku sebagai anak, budi kebaikan itu sudah tentu ku beritahukan kepada adik sendiri. Bahkan aku memberitahu pula bahwa Raja mengandung maksud hendak meminangnya untuk istri putra mahkota. Siapa duga demi mendengar ucapanku itu tanpa menjawab terus saja aku diusir. Nah, urusan yang ingin ku minta bantuan pada Kang Heng adalah sukalah kau menasihatkan dia. Seketika Kang Heltian tertegun, hampir-hampir ia tidak percaya pada tekngannya sendiri, sekejap itu ia menjadi gusar dan berduka bagi Kok Tiong Lian. Sebaliknya Yap Tiong Siau menjadi heran melihat sikap Kang Heltian itu, serunya, Hi, Kang Heng, mengapa kau? Aoyang Wan juga bingung, diam-diam ia merasa urusan pasti menyangkut hubungan baik antara Kang Heltian dengan Kok Tiong Lian. Segera ia coba memancing. Sebenarnya permintaan Yap Kong Cu itu pun bukan pekerjaan jelek mengapa Kang Siang Kong merasa ragu-ragu? Ah, CPA barangkali engkak sungkan buat menjadi perantara? Jika demikian, boleh kau perkenalkan aku dengan nona Kok itu, sesama kaum wanita, tentu aku akan lebih leluasa untuk bicara padanya. Tutup mulut bentak Heltian mendadak. Kalian anggap aku ini manusia macam apa? Masakan aku bisa sekomplotan dengan kau untuk membantu berbuat hal-hal yang durhaka itu? Yap Tiong Siau menjadi gusar juga, dengan merah padam ia pun membentak, orang Shikang, katakanlah perbuatanku apa yang kau anggap durhaka. Kau tidak peduli negara dikacau oleh pembesar Dorna, itulah tidak setia. Kau mengaku musuh sebagai ayah, itu namanya tidak berbakti. Kau malah berani mengorbankan adik perempuan sendiri, itu namanya tidak bermoral. Kau ingin menjebloskan kawan agar membantu perbuatanmu yang tak berbaik, itu namanya tidak berbudi. Nah, dosa-dosa itu bukan perbuatan durhaka demikian Kang Heltian mencercanya habis-habisan. Yap Tiong Siau menjadi gusar, sahutnya, kurang ajar, kau berani mencerca juga kepada ayah bagindaku? Kau sengaja hendak memecah belah kami ayah dan anak, sungguh aku menjadi menyesal tadi telah menolong jiwamu. Benar, memang kau pernah menyelamatkan aku, kata Heltian. Maka kelak aku akan bayar kembali berganda padamu, pabila jiwamu terancam, betapapun juga aku pasti akan menolong kau dua kali. Nah, pembicaraan kita sudah selesai, jika kau tetap ingin mengaku musuh sebagai ayah, itulah urusanmu sendiri. Sekarang juga kita berpisah di sini. Haha, masakah aku perlu kau menolong jiwaku? kata Tiong Siau dengan mengejek, ku kira jiwamu sendiri yang harus dijaga. Jika aku dapat menyelamatkan jiwamu, tentu juga sanggup melenyapkan nyawamu. Habis berkata, mendadak ia menggertak terus menghantam. Saat itu kebetulan Keng Heltian sedang putar tubuh hendak pergi. Maka pukulan Yap Tiong Siau itu menjadi di luar penjagaan Keng Heltian hingga tepat mengenai punggungnya. Au Yang Wan menjerit kaget, maka terdengarlah suara. Beluk sekali. Keng Heltian terdorong ke depan beberapa tindak, tapi pemuda itu lantas menoleh, katanya dengan tertawa dingin, Hektometer, hebat benar kepandayanmu hebat pula caramu ini. Mengingat tadi kau telah menolong aku, maka aku tidak akan balas menyerang padamu. Tapi kesabaranku juga ada batasnya, jika kau berani maju lagi, terpaksa aku pun tidak sungkan-sungkan pula. Kiranya Keng Heltian memakai baju pusaka tinggalan Kiao Pak Beng, pula sebelumnya ia sudah berjaga-jaga segala kemungkinan, maka serangan Yap Tiong Siau sama sekali tidak membuatnya cedera. Sebaliknya Yap Tiong Siau tidak tahu duduknya perkara itu, ia menjadi kaget, pikirnya. Sungguh tidak nyana kepandayannya sudah setinggi ini, pantas bunting bik ditambah dengan Aoyang Pek Kho dan Aoyang Jinima juga tidak mampu mengalahkan dia. Sebab itu, walaupun masih mendongkol, namun Tiong Siau tidak berani mengejar pula. Keruan Aoyang Man yang sibuk, teriaknya, Hai, hai. Baru saja kalian masih berkawan, mengapa mendadak cocok? Keng Siang Kong, apakah kau tidak guberis padaku lagi? Mengapa kau khawatir tiada orang yang akan guberis padamu Sahut Hietian dengan tertawa dingin? Mulai sekarang kau boleh bertindak menurut keinginanmu dan aku akan pergi menurut arahku, jangan kau merecoki aku lagi, habis berkata, terus saja ia berlari pergi dengan gingkang yang tinggi, dengan sendirinya tidak mungkin dapat disusul oleh Aoyang Wan. Apalagi gadis itu pun terpaku di tempatnya demi. Mendengar romelan Keng Hietian, ia merasa malu, dongkol dan berduka pula. Sudahlah, dia toh tidak sudi padamu lagi, lebih baik kau ikut padaku saja, ujar Hiep Tiong Siau. Rasanya kau juga tidak perlu sedih, biarlah aku akan berdaya untuk membalas sakit hatimu ini. Dalam pada itu Keng Hietian hanya sekejap saja, sudah menghilang dari pemandangan, dan barulah Aoyang Wan menjerit tangis. OOO 0 DW 0OO. Sesudah meninggalkan recokan Aoyang Wan, sedang Keng Hietian berlari dengan, marah, tiba-tiba dari belakang terdengar berkesiurnya angin, dengan gusar ia terus mencengkeram ke belakang sambil membentak, apakah benar-benar kau masih ingin merecoki aku? Terpaksa aku tidak mau sungkan-sungkan lagi padamu. Aiki pepek, kiranya kau. Kau sedang marah-marah pada siapa? Keng Hianti tanya Ki Hiau Hang dengan heran. Hampir saja tulangku remuk kena kau remas. Maaf, ku sangka bang Satshi. Yap itu yang telah mengejar kemari, sahut Hietian. Hiau Hang tambah heran, tanyanya, jadi kau telah cocok dengan Yap Tiong Siau? Memangnya aku pun tidak suka pada manusia siap itu, jelas dia bukan seorang pemuda baik-baik. Cuma, apapun juga hari ini dia telah membantu kita. Memangnya masakah dia manusia baik-baik, bahkan durhaka, sahut Hietian dengan menahan gusar. Cobalah kau timbang, masakah di dunia ada manusia durhaka seperti? Dia itu lalu ia pun menceritakan apa yang dikatakan. Yap Tiong Siau tadi. Ki Hiau Hang mengkerut kening habis mendengar cerita itu, katanya, jika begitu, memang orang siap itu boleh dikata adalah binatang. Curna, aku agak sangsi juga. Sangsi? Apa yang perlu disangsikan lagi ujar Hietian? Sedangkan dia sudah cukup jelas asal-usulnya sendiri, tapi toh masih berbuat hal-hal yang durhaka itu. Aku bersangsi apakah dia tidak tertipu oleh Raja Masar itu, kata Hiau Hang. Tertipu. Mungkin juga bila dia tidak tahu asal-usulnya sendiri, tapi terang gamblang ia sudah tahu dengan jelas. Tapi apakah dia menyatakan telah mengetahui juga bahwa dia adalah putra Raja Masar yang lama? Itu tidak dikatakannya, sahut Hietian. Tapi seluk-beluk yang lain sudah diketahui semua olehnya. Boleh jadi dia mengira aku telah mengetahui kisah hidupnya maka tidak perlu menyinggung lagi. Kukira tidak betul, kata Hiau Hang dengan menggeleng. Justeru itulah titik yang penting, mengapa malah tak disinggungnya? Pula, andaikan dia tahu diri, ketika kau memaki dia tidak nanti dia murka dan merasa terhina. Benar juga pikir Hietian, tadi Yap Tiong Siau memang tampak sangat penasaran karena dicerca olehnya. Habis kalau menurut pendapat Ki Pepek, bagaimana tanyanya kemudian? Aku juga cuma menerka saja, sahut Hiau Hang. Kuduga Raja Masar itu tentu telah menutupi sedikit sejarah hidupnya, atau mungkin sebagian dituturkan apa mestinya tapi sebagian. Pula karangan belaka, jadi campur aduk hingga Yap Tiong Siau menjadi bingung, tapi menganggap telah tahu asal usulnya sendiri. Pabila begitu halnya, itu berarti aku telah salah sangka, kata Hietian. Tapi untuk apa Raja Masar itu berbuat demikian, sesudah tahu pemuda siap itu adalah putera musuh, mengapa tidak membunuhnya saja sebaliknya memungutnya sebagai anak? Tentang itu aku pun tidak tahu, sahut Hiau Hang. Baiknya tak lama lagi kau akan dapat bertemu dengan gurumu, dari beliau tentu akan bisa diperoleh sedikit keterangan. Sayang aku lupa tanya padanya tentang tempat beradanya kok Hiap berdua ujar Hietian. Ehem, katanya Lian Moai tidak sudi mengakui dia sebagai kakak, agaknya seperti aku, sama-sama berperasangka padanya. Sementara ini tak perlu kita urus orang siap itu, kata Hiau Hang. Sekarang apakah kau hendak buru-buru hadir dalam pertemuan di Kim Eng Kiong? Benar, hari yang ditetapkan adalah tanggal 15 bulan depan, hanya tinggal sebulan lebih dua hari lagi, sahut Hietian. Ki Pepek, apakah engkau juga mendapat kartu undangannya? Aku adalah seorang pencuri, mana orang sudi mengundang aku, kata Hiau Hang dengan tertawa. Cuma, sebagai pencuri, tanpa diundang juga mungkin aku akan menggerayangi tempatnya. Jika begitu, marilah kita berangkat bersama saja, kata Hietian. Tokoh-tokoh yang diundang kali ini sangat banyak dan pilihan semua, barang yang berharga untuk digerayangi kau pasti titik tidak sedikit. Ya, tentu aku akan hadir di sana kelak, sahut Hiau Hang. Tapi lebih dulu aku hendak pergi ke suatu tempat lain, pertemuan kita di sini boleh dikata sudah ditakdirkan, apakah kau tahu sebab apa aku berada di sini? Siautit justru ingin tanya Ki Pepek, kata Hietian. Coba jawab biah lebih dulu, apakah kau sudah memperoleh kabar tentang ayahmu? Tanya Hiau Hang tiba-tiba. Sedikit pun belum ada kabarnya, sahut Hietian. Ki Pepek jangan-jangan kau sudah. Ya, belum lama berselang aku sudah bertemu dengan ayahmu, kepergianku ini pun untuk menemuinya lagi, tutur Hiau Hang. Keruan Girang Hietian tidak kepalang. Ki Pepek, mengapa tidak sejak tadi-tadi kau katakan padaku? Di manakah ayahku sekarang tanyanya dengan tak sabar? Sedangkan nyawa kita tadi entah dapat dipertahankan atau tidak, dari mana aku ada tempo untuk bercerita sahut Hiau Hang dengan tertawa. Tapi sekarang dapatlah ku ceritakan dengan jelas. Untuk ini, hendaklah kau bersabar, cerita ini sangat panjang dan perlu dimulai dari awalnya, yaitu mulai cerita tentang menghilangnya tantian ih, kemudian barulah mengenai ayahmu. Sungguh mendongkol Hietian oleh watak si penjuri sakti yang suka putar kayun dalam ceritanya itu. Tapi untuk tidak bikin nurusan menjadi runyam, terpaksa ia mesti kekang perasaannya dan bersabar sedapat mungkin. Cobalah kau terkah sebab apa mendadak tantian ih telah menghilang demikian. Hiau Hang membuka ceritanya dengan kalem. Kiranya disebabkan istrinya telah diculik orang. Suatu malam, rumahnya kedatangan dua orang dan telah menidurkan mereka dengan semacam asap pembius yang aneh. Untung lewekang tantian ih cukup kuat, tatkala itu ia cuma pusing kepala dan belum kehilangan pikiran sehatnya sama sekali. Tapi ia pun tidak berdaya menyaksikan istrinya di gondolari kedua penjahat itu syukur ia cukup cerdik, dalam keadaan terpaksa, tiba ia mendapat akal sekuatnya ia gigit ujung lidah sendiri. Apa gunanya menggigit lidah? Apakah dia juga paham teh hon no ke teh tai ho at tanya Hietian dengan heran? Maksudnya melukai lidah sendiri ialah agar kesakitan itu akan membuat semangatnya terbangkit, paling tidak pikiran sehatnya dapat dipertahankan meski badan tak bisa berkutik, maksud tujuannya ialah sedapat mungkin akan mengingat baik-baik air muka kedua penjahat itu. Sebab kalau pikirannya remang-remang tentu susah melakukan hal itu. Sebenarnya kekuatan asap tidur itu dapat bertahan sampai sehari semalam dan bila pingsan selama 2-3 jam tanpa mendapat pertolongan, sesudah sadar nanti orangnya juga akan berubah menjadi gendeng, untung lewekang tante ha, anis sudah cukup kuat, waktu itu ia menggigit ujung lidah sendiri pula hingga kesadarannya tetap dipertahankan. Setelah musuh pergi, sekuatnya ia meronta bangun ia buka daun pintu dan jendela agar udara segar, lalu duduk semadi setelah setengah jam. Pelahan-lahan tenaganya pulih kembali. Waktu mudanya ia pernah makan buah aneh di dalam istana es, maka tubuhnya enteng seperti burung, bicara tentang ginkang, pada zaman ini mungkin jarang ada yang melebih diak kecuali suhumu, penghoan Tianli dan aku. Maka waktu itu ia masih mengharap dapat menguber penjahat-jahat itu untuk merebut kembali istrinya. Tapi sudah terlambat setengah jam lamanya, tanpa tidur dan tidak makan ia terus. Mengejar selama sehari semalam, tapi jejak musuh tetap tidak ketemu. Hal ini menandakan kedua penjahat itu pun bukan sembarangan orang dan tidak melulu mengandalkan obat tidurnya itu. Dan kejadian selanjutnya engkau sendiri pun sudah tahu sejak itu Tianli tidak pernah pulang ke rumah. Bagi orang lain, lenyapnya itu lantas menimbulkan macam-macam dugaan. Kedua budaknya yang tua yang satu telah mati keracunan obat tidur itu, yang lain juga sudah berubah menjadi gendeng, yaitu Niyo Alotoa yang dulu telah kita ketemukan di tanah pekuburan keluarga Tan itu. Bilakah Ki Pepek bertemu dengan Tan Pepek tanya Hie Tian. Berturut-turut ayahmu dan aku telah pergi mencarinya, sampai sekarang ayahmu masih belum bertemu dengan Tian Ih, tapi aku beruntung sudah bertemu, sahut Hiau Hong. Itu terjadi tiga tahun yang lalu ketika aku mendatangi sebuah kuil lama dengan maksud mencuri sebuah patung Buddha dari kayu wangi. Tak terduga ku pergoki Tian Ih sedang sebah yang Buddha di sana. Hahaha. Rupanya Buddha di kuil itu sengaja bergurau dengan aku patungnya akan kucuri, sebaliknya Tian Ih sedang menyembah patung itu, dengan sendirinya aku tidak jadi mencurinya. Aneh, padahal ayahku dan Tan Pepek biasanya tidak memeluk agama, mengapa Tan Pepek telah sebah yang Buddha ujar Hie Tian. Tentu ada sebabmu sahabatnya, kata Hiau Hong dengan terpaksa. Bukankah tadiku katakan Tian Ih telah ingat baik-baik muka kedua penjahat yang menculik istrinya itu? Dan dia ternyata sangat pandai, wajah kedua penjahat itu telah dilukisnya menjadi sebuah gambar dengan mirip sekali seperti hidup. Dari mana kau tahu? Tanya Hie Tian. Sudah tentu aku tahu, sebab berdasarkan petunjuk gambar itu kemudian aku telah dapat menemukan kedua penjahat itu. Ha ini benar-benar sangat aneh. Aneh apa? Dan orang macam apakah penjahat-penjahat itu? Adalah dua orang barat yang berdandan sebagai paderi lama. Aneh jika mereka adalah paderi bangsa barat, Mengapa jauh-jauh datang ke Tionggoan untuk menculik seorang wanita ujar Hie Tian dengan heran? Justra aku dan Tia Li juga tidak habis mengerti maksud mereka, Sahut Hiau Hong. Jika soalnya disebabkan Tian Ih bermusuhan dengan mereka, mestinya malam itu juga dalam keradaan lemah, dengan mudah Tian Ih dapat mereka bunuh. Tapi hal ini toh tidak mereka lakukan. Bilang mereka mengincar kecantikan, hal ini pun tidak benar, istrinya Tian Ih memang cantik waktu mudanya tapi wanita yang jauh lebih cantik daripadanya masih sangat banyak apalagi istrinya Tian Ih juga sudah setengah umur. Buat apa jauh-jauh mereka datang ke Tionggoan hanya untuk menculik seorang wanita setengah umur? Namun begitu, karena persoalannya sudah jelas. Tian Ih yakin penjahat-penjahat itu pasti kaum lama dari barat segera ia menyelidiki ke tempat-tempat kaum paderi itu, tutur Hiau Hong lebih jauh. Ia pun dapat mengenali asap penidur yang diendusnya malam itu membawa bau harum bunga astulo yang khusus cuma terdapat di puncak gunung Himalaya. Siapa yang mengendus bau bunga aneh itu, segera orangnya sinting seperti kebanyakan minum arak. Dari itu, orang dari kalangan jahat di daerah Tibet banyak yang menggunakan bunga itu sebagai obat bius. Karena Tian Ih mengenali asap wangi penidur itu maka terhadap lama daerah Tibet itu lebih-lebih diperhatikan pula. Tapi agama lama tersebar luas di Tibet dan daerah barat sekitarnya, Mongol, Jinghai, Kokonor, serta daerah Asia Tengah adalah pusat agama lama di Tibet sendiri. Jumlah kuil lama tidak kurang dari puluhan ribu buah dengan sendirinya tidaklah gampang hendak mencari dua lama dari kuil sebanyak itu. Maka waktu Tian Ih mengunjukkan gambam ya padaku, lantas aku diminta membantu pula. Dengan sendirinya ku terima syarat dan segera melaksanakan tugas itu dengan mengambil arah lain. Aku sudah biasa menjadi pencuri, menggerayangi tempat orang adalah kegemaranku. Tapi meski kuil-kuil di Tibet itu sudah merata ku datangi, selama setahun toh aku masih belum mendapatkan sesuatu jejak yang mencurigakan. Terpaksa aku meninggalkan Tibet dan menyelidik ke lain tempat. Musim semi tahun yang lampau aku telah sampai di Jinghai, dengan tujuan coba-coba saja, pada suatu malam aku telah menyusup ke dalam istana Oksim dari Pek, Kau Ho Atong, Raja Agama Lama Putih, untuk menyelidiki muka setiap lama yang berada di situ. Waheng kau berani betul, Ki Pepek seru herian terkejut. Padahal menurut cerita guruku, katanya Pekau Ho Atong itu memiliki ilmu silat mahasakti, daulu suhu pernah bertanding sekali dengan diadan kekuatan kedua orang sama-sama kuatnya. Apa yang kau katakan memang tidak salah, sahut Hiau Hang dengan berseri-seri. Memang aku agak gegabah juga berani menggerayangi istana Raja Agama Putih itu, malam itu. Benar-benar sangat bahaya bagiku. Tapi di luar dugaan, ternyata disitulah aku telah menemukan kedua lama menurut gambar yang dilukis Tantian Ih itu. Cuma, dikala aku menemukan mereka, mereka pun lantas mempergoki aku dan segera membunyikan alarm, serentak aku diuber-uber oleh seluruh lama penghuni istana. Dan Ho Atong sendiri apakah muncul tanya Hietian. Jika Ho Atong muncul, masakah aku masih dapat bicara dengankah seperti sekarang sahut Hiau Hang dengan tertawa. Namun begitu, empat muridnya yang tertua telah mengerubuti aku. Lihatlah ini lalu ia singkap bajunya bagian iga, maka tertampaklah sebuah belang panjang dan mendekuk. Ia suruh Hietian memijit tempat mendekuk itu, ternyata daging di tempat itu halus lunak, tulang iga yang mestinya terdapat di situ sudah hilang. Inilah akibatnya, kata Hiau Hang lebih jauh, untung aku dapat lari cepat, tapi toh masih kena digebuk sekali oleh tongkat murid tertua dari Ho Atong itu dan tulang iga ini telah patah kena serangannya. Untung aku masih mempunyai sisa obat pohtiankoh yang dulu kucuri dari Cielo Tochu, itu tokoh Hong Tong Pai yang ilai maka aku tidak sampai cacat selama hidup. Aku sangat heran atas pengalaman dan penemuanku di dalam istana itu, sungguh tak kusangka kedua lama yang kucari itu ternyata adalah lama istana Oksim, jika aku tidak melihatnya sendiri, tentu aku tidak dapat mempercayai kenyataan itu. Sebab apa tanya Hyetian heran? Masakah kau tidak tahu bahwa agama lama sekarang ini terbagi menjadi tiga sekte, angkau, wikau dan perkau, agama-agama merah, kuning dan putih? Pengaruh perkau itu paling kecil, tapi paling tertib dan prihatin pengikut. Pengikutnya, perkau Hoatong itu pun suatu tokoh pilihan yang jarang terdapat, alim dan tinggi ilmu silatnya terhitung nomor satu di antara ketiga sekte agama itu. Kawanan lama yang berada di istana Oksim itu setiap waktu akan diperiksa oleh Hoatong, tanpa titahnya tidak mungkin berani keluar istana. Sebaliknya untuk pergi ke daerah Kang Lam buat menculik istrinya Tian Ih, waktu yang diperlukan sedikitnya ada setengah tahun, kira bagaimana kedua lama itu dapat mengelabdobi matanya Hoatong. Bukankah hal ini sangat aneh? Jika Ki Petpek sangsi, mengapa tidak terang-terangan minta bertemu dengan Hoatong untuk membongkar rahasia itu, sekalian minta Hoatong membersihkan istananya dari noda ujar hatian. Seharusnya begitu, tapi aku tak dapat berbuat demikian, kata Hiau Hong. Harus kau ketahui bahwa pamanmu ini adalah seorang pencuri, sampai sekarang asal melihat sesuatu benda yang disukai, tentu tangannya gatal lagi dan ingin menggerayangi. Pendek kata nama jelekku sudah tersiar luas dengan kedudukan Hoatong yang agung itu mana dia mau menerima seorang pencuri? Andaikan aku dapat menemuinya dengan damdiam secara menggelap, tapi apakah dia dapat mempercayai apa yang ku katakan? Maka demi urusan bisa berjalan lancar ku pikir harus mengundang seorang yang punya hubungan baik dengan Hoatong serta berkedudukan lebih terhormat daripadaku untuk menemuinya. Dalam pandanganku ada dua calon, yaitu Penghoan Tianli dan Burumu. Penghoan Tianli adalah putri kerajaan Nepal, pula memiliki benda pusaka kaum Buddha serta dianugerahi sebagai lihao Hoat. Wanta pelindung agama oleh gereja Lui Im Sidi Tiantiok ada hubungan baik pula dengan Penghoan Hoatong, dengan sendirinya dia adalah pilihan yang tepat. Sedangkan Suhaumu juga kenal Penghoan Hoatong sesudah mengalami suatu pertarungan sengit di masa dahulu, kesudahannya sama-sama kagum atas ilmu silat masing-masing dan saling menghargai. Tapi jejak suhuku tiada menentu, sifatnya aneh pula, jika dia ingin bertemu dengan kau, tanpa diundang juga beliau akan datang, tapi kalau sengaja dicari, sampai pusing tujuh keliling juga susah menemukannya, ujar Hei Tian. Sebaliknya Penghoan Tian Li mempunyai tempat tinggal yang tetap, meski jauh di puncak pegunungan Tengra, namun Ki Pepek tentu akan pergi mengundangnya. Dahulu aku pernah bertempur dengan suaminya Penghoan Tian Li, yaitu Teng Keng Tian, meski kesudahan aku yang kalah, tapi Teng Keng Tian juga cedera sedikit. Peristiwa itu terjadi di depan umum dan sampai sekarang belum diakurkan, maka aku tidak enak pergi mencari mereka. Sebagai seorang pendekar besar, rasanya Teng Keng Tian tidak berjiwa sempit seperti itu, pula ia pun bersahabat baik dengan Tan Pepek, ujar Hei Tian. Ya, maka aku merasa lebih baik Tian Li yang pergi mengundang mereka, dan aku boleh coba-coba ke lain tempat dengan harapan dapat bertemu dengan suhumu, kata Hiao Hong. Dan oleh karena Teng Keng Tian suami istri sedang pergi, ke Tian San untuk menghadiri pertemuan di antara anak murid Tian San Pei yang diadakan oleh ayahnya tiap-tiap sepuluh tahun satu kali, terpaksa Tian Li mesti pergi ke Tian San dan berjanji akan menemui aku setahun kemudian di Pegunungan Kelun, tempat beradanya istana Oksim dari Pek Kau Hoat Ong itu. Selama setahun itu aku telah mencari kemana-mana, tapi gurumu tidak ku ketemukan, sebaliknya ayahmu telah ku pergoki di tengah jalan. Hei, di mana seru herian kegirangan? Di Saka, Tibet, Sahut Hiao Hong. Aku kenal watak ayahmu yang suka ingat pada apa-apa yang telah lampau. Ia pernah tinggal sepuluh tahun di Saka, di sana banyak kenalan lama, aku menduga dia pasti akan berkunjung pula ke sana, maka lebih dulu aku menunggunya di Saka dan benar juga telah ku ketemukan. Ayahmu juga mempunyai sedikit pengalaman luar biasa di Saka, tapi tiada sangkut paut dengan pokok urusan kita ini, pula tidak terlalu penting, maka lebih dulu kita bicara tentang keadaan ayahmu paling akhir ini. Begitu ayahmu tahu jejak dihengnya itu, dengan penuh perhatian ia lantas tampil ke muka dan pergi bertemu dengan pekau Hoa Tong. Dulu ayahmu pernah ikut sukumu bertemu dengan Hoa Tong, maka ada sedikit hubungan baik. Oh, kiranya begitu, pantas tadi Ilociampu bilang tahun yang lalu ada orang pernah melihat ayahku berada di istana Oksim. Lalu bagaimana sesudah ayah menemui Hoa Tong? Karena sudah lama tak berjumpa, sudah tentu pertemuan kembali mereka itu sangat mengirangkan, tutur Hiao Hong. Hoa Tong melayani ayahmu dengan penuh hormat. Tapi kemudian waktu ayahmu menyinggung maksud kedatangannya dan mengatakan di dalam istananya bersembunyi dua orang jahat, sikap Hoa Tong lantas berubah. Hal itu pun tidak mengherankan, sebab urusan ini banyak minyak kut nama baiknya, sudah tentu ia kurang senang, kata Hietian, dan kedua lama itu tentu akan dihukum berat olehnya. Tidak, menurut ayahmu, tatkala itu sikap Hoa Tong tampak agak kikuk, setelah termanguh dengan lesu, sampai sekian. Lamanya tetap diam saja. Ayahmu mengirapah dari agung itu lagi bersedih. Anak buahnya berbuat jahat dan sedang ingin menghiburnya, sekonyong-konyong Hoa Tong mengunjuk sikap tidak percaya dan menanya ayahmu adakah bukti-bukti tentang perbuatan anak buahnya itu? Memang sebelumnya aku sudah menaksir akan kemungkinan itu, maka aku sudah persiapkan apa yang perlu untuk ayahmu, gambar dari tantian ih itu berada padaku, maka aku telah membawakan gambar itu kepada ayahmu. Tapi demi melihat gambar itu, coba kau terkah, apa yang dikatakan Hoa Tong. Dengan kedudukannya yang agung, sesudah mengenali gambar itu adalah lama di dalam istananya, tentu ia akan mengaku terus terang, ujar Hei Tian. Ha, dia justru telah menyangkal. Bahkan ia bertanya malah siapakah kedua lama di dalam gambar itu? Ia menyatakan di dalam istananya tidak terdapat kedua lama. Seperti gambar itu. Padahal dengan matu kepalaku sendiri aku melihat kedua lama itu berada di dalam istananya. Tapi sesudah Hoa Tong menyatakan begitu, ayahmu menjadi tak berdaya lagi. Sudah tentu ia tidak dapat minta Hoa Tong mengumpulkan anak buahnya untuk dicocokkan menurut gambar. Kemudian Hoa Tong bertanya pula dari mana sumber berita yang diperoleh ayahmu itu. Ayahmu adalah orang jujur, selamanya tidak suka berdusta, karena kepepet, terus saja ia mengaku terus terang bahwa si penjuri sakti Ki Hiau Hang yang telah melihat sendiri di dalam istana. Seketika Hoa Tong menarik muka, katanya, memang aku telah mendapat laporan bahwa Ki Hiau Hang pernah menyelundup ke dalam istanaku ini dan bermaksud mencuri, tapi telah dipergoki anak muridku serta kena digebuk sekali dengan tongkat. Mungkin dendam karena usahanya gagal, maka sengaja menyiarkan kabar yang tidak benar itu. Boleh kau katakan pada Ki Hiau Hang bahwa selanjutnya seluas seratus li di sekitar istanaku ini dilarang Ki Hiau Hang menginjaknya, kalau sampai ke pergok, jiwanya tak ku jamin coba, dia malah menggertak aku dan menuduh aku yang mempitenah dia. Haha, masakah aku orang Shiki dapat digertak? Biarpun pekau Hoa Tong memiliki ilmu silap tiada bandingannya tapi aku justru tidak gentar padanya. Mungkin dia telah dibodohi oleh murid-muridnya Ujar Hei Tian. Dia adalah paderi yang sangat dipuja ayahku, rasanya tidak serendah itu martabatnya. Tapi, ya, maafkan aku berkata terus terang, Ki Pepek, engkau adalah pencuri sakti yang terkenal, Pabila di antara anak murid Hoa Tong itu sudah bersepakat dan membohongi Hoa Tong bahwa engkau telah menggerayangi istananya dengan maksud mencuri, karena Hoa Tong tidak kenal pribadimu, pantas juga kalau dia penyaya laporan anak inuridnya itu. Benar, kebencian Hoa Tong padaku mungkin disebabkan hasutan anak muridnya, Sahut Hiau Hong. Tapi kedua penjahat itu sudah terang adalah lama di dalam gerejanya, menurut peraturan yang dia adakan sendiri, semua lama setiap tiga bulan sekali mesti diadakan inspeksi, masakah dia tidak kenal lama anak buahnya sendiri? Tapi dia berani menyangka bahwa di dalam istananya tidak terdapat kedua lama menurut gambar itu. Bukankah hal ini sangat janggal, dapatkah hal ini dikelabui oleh anak muridnya? Ya, peristiwa ini memang membingungkan orang, syukurlah sekarang Tan Pek sudah pergi ke Tian San untuk mengundang Teng Keng Tian suami istri, akhirnya urusan ini pasti akan dibikin jelas, kata Hayatian. Adapun mengenai ayahmu, tutur Hiau Hong lebih lanjut. Semula pekau Hoa Tong melayani dia sebagai tamu terhormat, tapi sesudah sikap Hoa Tong berubah, pembicaraan menjadi kaku, maka ayahmu lantas mohon diri. Hoa Tong juga tidak minahannya, tapi waktu keluar istana tiba-tiba Hoa Tong mengatakan sesuatu yang menarik. Ia kata, lain kali sebaiknya kau datang ke sini bersama Kim Tai Hiap tak perlu melalui anak muridku. Kim Tai Hiap sendiri tahu kira bagaimana untuk menemui aku. Kecuali Kim Tai Hiap, orang lain jangan semelarangan kau bawa-bawa ke sini. Ya memang ucapannya itu agak aneh agaknya Hoa Tong sangat ingin bertemu dengan suhuku, bahkan secara di luar tahu anak muridnya, ujar Hayatian heran. Cuma sayang, sampai sekarang suhumu belum diketemukan. Dan kalau ketemu, tentu teka teki ini akan dipecahkan dengan cepat, kata Hiau Hong. Menurut Yap Tiong Siaw tadi katanya suhu juga akan hadir dalam pertemuan di Kim Eng Kiong itu, kata Hayatian. Haari pertemuan itu jatuh tanggal 15 bulan depan, tapi aku sudah berjanji untuk bertemu dengan ayahmu pada akhir bulan ini, sahut Hiau Hong. Tapi waktu Tantian Ih berangkat ke Tian San, dia telah janji padaku untuk bertemu di pegunungan Kelun di dekat Istana Oksim dan waktunya juga jatuh pada akhir bulan ini. Sebab ayahmu juga ingin bertemu dengan Tia Abe Ih, maka aku telah beritahukan tempat pertemuan kami di sana dan ayahmu menyatakan akan menunggu kami lebih dulu. Karena ayahmu cuma seorang diri, aku menjadi khawatir kalau terjadi apa-apa atas dirinya. Jika begitu, bolehlah kita menemui ayah dahulu, kata Hayatian. Dengan kecepatan lari kita, ku kira waktunya masih keburu. Setelah ambil keputusan tetap, kedua orang lantas berangkat menuju Jinghai. Di utara pegunungan Kelun, kira-kira ratusan li dari Istana Oksim itu adalah sebuah gurun tandus yang disebut Gurun Fuhansia. Luas gurun itu kira-kira 300 km persegi dan merupakan gurun ketiga yang terkenal di Jinghai. Suatu hari, Ki Hiau Hang dan Kang Heitian telah masuk lingkungan gurun Fuhansia itu. Dan baru pertama kali ini Kang Heitian menginjak padang pasir seluas itu. Dari jauh gurun itu seakan-akan bersambung dengan ujung langit. Terkadang kakinya menginjak pasir lunak, sekali ke jeblos, perlu banyak membuang tenaga untuk dapat menarik kembali kaki sendiri. Diam-diam Heitian menjadi was-was. Karena kau belum pernah menjelajahi gurun, tentu kau merasa susah, ujar Hiau Hang dengan tertawa. Padahal gurun Fuhansia ini terhitung gurun kecilan saja. Dahulu aku pernah melintasi gurun Gobi yang teramat luas itu, untuk mana aku telah berjalan tiga hari tiga malam baru dapat. Keluar dari gurun itu, di gurun seluas itu, entah betapa banyak orang yang kesasar dan terpendam hidup-hidup di dalam pasir setiap tahun. Waktu itu untung aku tidak ketemukan angin badai, pula aku membawa unta. Ki Pepek, pengalamanmu banyak, kepandayanmu tinggi pula dengan sendirinya kau tidak sulit melintasi gurun yang luas, kata Heitian. Tapi si Yau Tit belum pernah menginjak padang pasir, setiap langkah aku harus hati-hati, mau tak mau aku menjadi jari. Hiyan Tit, mengapa kau sekarang pandai mengumpak orang tua ujar Hiau Hang dengan tertawa? Bicara tentang kepandayan, sekarang kau sudah lebih tinggi dariku. Bicara tentang pengalaman, itu memang perlu gemblengan, tapi juga bukan sesuatu yang tahisa dipelajari. Sekarang juga aku dapat mengajarkan sedikit pengalamanku yang penting padamu. Lalu Iyap pun ceritakan apa-apa yang penting untuk diketahui kalau berjalan di padang pasir, seperti, bila ada tanda-tanda pasir bergerak, itu berarti pasir terapung dan sekali-sekali jangan didekati. Kalau melihat tempat yang menonjol ke atas, tentu di bawah makosong dan sekali-sekali jangan diinjak, dan macam-macam lagi. Ahim Yahya, U Hang menambahkan, sebenarnya dengan kepandayanmu yang tinggi, kau dapat menggunakan ginkang untuk berlari lebih cepat kira-kira 40. 50 li lagi tentu kau akan mencapai padang rumput di kaki gunung Kelun jika kau mau, sekarang juga boleh kau coba. Tengah bicara, mendadak cuaca berubah, kata Ki Hiau Hong, Cilaka, ini adalah tanda-tanda akan datangnya angin badai. Benar juga, hanya sebentar saja angin sudah menderu-deru, pasir bertebaran bagai selapis kabut tebal, pemandangan menjadi gelap gelita. Awas, Kang Hian Tid, marilah ikut padaku seru Hiau Hong. Angin meniup semakin keras menderu-deru bagai langit ambruk, sekalipun Ki Hiau Hong dan Kang Hietian memiliki ginkang yang tinggi juga tertiup hingga sempoyongan kian kemari. Maksud Hietian hendak menyusul Ki Hiau Hong untuk bergan dengan tahgan dan sama-sama melawan angin badai itu, tapi belum mencapat sangat paman, mendadak di depannya menegak serangkum tiang pasir yang menjulang tinggi ke angkasa. Lekas lari membelakangi angin, ini adalah liong KWI Hong, angin lesus nagas Ruki Hiau Hong. Belum lenyap suaranya, mendadak tiang pasir itu menyambar ke samping. Karena tidak kuat berdiri tegak, cepat Hietian menjatuhkan diri membelakangi angin dan dengan ilmu lompatan yancing capece kahoan atau 18 lompatan ajaran yancing, tokoh dalam cerita pahlawan liangsan, segera ia menggelundung pergi sejauh mungkin. Dan pasir lantas seperti hujan menuang ke atas tubuhnya. Sekejapan itu napas Kang Hietian hampir-hampir berhenti, untung angin lesus naga itu datang cepat perginya juga cepat, pula ia membelakangi arah angin, maka pasir yang mencurah ke atas tubuhnya iu tepat rata menutupi tubuhnya saja, lalu angin lesus itu pun lewatlah. Dan begitu angin sedikit reda, segera Hietian merangkak bangun. Waktu ia pandang sekitarnya, gurun itu masih diselubungi kabut pasir yang tebal, pandangan Metsu masih terhalang. Meski ia sudah celingukan kian kemari, tetapi bayangan Ki Hiau Hang tidak kelihatan. Ia menjadi khawatir, cepat ia berteriak-teriak, Ki Pepek! Di mana kau, Ki Pepek! Selang tak lama, tiba-tiba terdengar suara gelak tertawa Ki Hiau Hang, hahaha. Hampir-hampir saja aku terkubur hidup-hidup. Waktu Hietian memandang ke arah suara itu, ia lihat Ki Hiau Hang lagi merangkak keluar dari gundukan pasir, ternyata pencuri sakti itu pun senasib dengan Kang Hietian, bahkan keadaannya lebih runyam pula. Meski angin lesus itu sudah hilang, tapi angin badai masih meniup dengan keras. Pasir yang bertebaran itu mirip tirai kuning yang berlapis-lapis tebalnya dan menyelubungi angkasa raya. Benda-benda dalam jarak 2-3 meter hanya kelihatan remang-remang, napas pun susah waktu berjalan. Sudah banyak pengalaman Ki Hiau Hang, tapi angin badai seperti barusan ini belum pernah diketemukannya, apalagi angin badai di gurun luas. Diam-diam ia mencela dirinya sendiri yang sembrono, semuanya salahku sendiri, Mestinya aku harus menyewa 2 ekor unta, tapi aku telah memandang enteng gurun kecil ini, ku sangka dalam waktu 2-3 jam sudah dapat melintasinya, siapa duga mendadak berjangkit angin lesus. Di gurun gobi aku dapat lewat dengan aman, di gurun kecil ini malah ketemu batunya. Untung tidak terjadi apa-apa, kalau sampai Kang Hyante terkubur di tengah gurun, bagaimana aku harus katakan pada Kang Hyante? Tengah pikirannya bekerja, tiba-tiba terdengar suara kelinengan unta yang terbawa angin dari jauh, makin lama makin mendekat. Hiau Hang menjadi girang, serunya, ha, Tian memang tidak membuat buntu jalan manusia Kang Hyante, marilah lekas. Dan di antara kabut pasir yang remang-remang itu dari jauh tampak 2 sosok batangan unta sedang mendatangi. Dengan cepat segera Ki Hiau Hang memburu ke arah itu sambil berteriak, tolong, tolong. Sesudah dekat, perawakan kedua orang penunggang unta itu tampak tinggi besar, tapi wajah mereka tak jelas kelihatan, agaknya tidak mirip bang sahan. Karena khawatir mereka tidak paham bahasanya, selagi Ki Hiau Hang hendak memberi isyarat dengan tangan, mendadak kedua laki-laki penunggang unta itu masing-masing mengangkat sebuah godam besar, tanpa berbicara lagi terus menghantam ke atas kepala Ki Hiau Hang. Sudah tentu perbuatan itu sekali-sekali tak diduga oleh Ki Hiau Hang. Dalam kagetnya cepat Hiau Hang mengegos ke samping, tapi sempat menghindarkan hantaman palu sebelah kanan, mestinya ia melompat mundur untuk menghindar serangan kanan-kiri itu. Dalam gugup niya ia lupa serangan palu dari sebelah lain, maka kembali ia terhantam oleh palu raksasa orang sebelah kiri itu. Untung lantas terdengar suara terang yang nyaring disertai mencipratnya lelatu api. Payu besar itu tidak mengenai Ki Hiau Hang, sebaliknya ujung palu tampak terkutung dan mencelat pergi hingga jauh. Kiranya Kang Hei Tian telah memburu tiba dan jiwa Ki Hiau Hang tertolong. Sama sekali kedua laki-laki itu tidak mengira pokiam atau pedang pusaka Kang Hei Tian itu sedemikian tajamnya, saking kejutnya mereka tidak berani bergebrak lagi. Sekali. Unta ditepuk, secepat terbang mereka melarikan binatang-binatang itu. Meski Unta termasuk binatang yang berbadan besar, tapi larinya di padang pasir ternyata jauh lebih cepat dari kuda, hanya sekejap saja lantas menghilang di gulun yang berlapiskan kabut pasir itu. Sungguh kurang ajaromel Hiau Hang dengan gusar. Sudah tidak menolong, bahkan hendak mencelakai aku. Jika kalian kejam, maka aku pun tidak kenal ampun terus saja ia keluarkan ginkang niya yang hebat untuk mengudak kedua ekor unta itu. Sebagai seorang yang tahu harga diri serta terhitung tokoh terkemuka dalam persilatan, selamanya ia tidak pernah sembarangan memohon sesuatu pada orang. Kini demi untuk menyelamatkan Kang Hei Tian, terpaksa ia minta tolong, siapa duga cuan penolong yang diharapkan itu berbalik hampir melayangkan nyawanya keruan makin dipikir makin naik darahlah dia. Segera ia bermaksud menguber kedua orang itu untuk merampas unta mereka serta meninggalkan kedua laki-laki itu di padang pasir. Adapun hati Kang Hei Tian lebih tulus, segera ca mencegahnya, Ki Pepek, jika orang toh tidak sudi menolong, buat apa kita memaksa? Marilah kembali saja dan kita masih dapat mencari jalan lain. Namun Ki Hiau Hang sudah kadung gemas, ia mengejar semakin kencang. Karena khawatir Seng Paman kecundang, pula bukan mustahil saking marahnya Ki Hiau Hang akan membunuh kedua laki-laki tadi, terpaksa Hei Tian mengeluarkan juga ginkangnya yang hebat untuk menyusul. Pada saat lain, sekonyong-konyong serangkum angin keras menyambar tiba karena belum berpengalaman. Kang Hei Tian tidak pandai membedakan arah angin, maka tepat ia tersedot ke dalam pusaran angin lesus. Begitu hebat angin itu hingga Hei Tian tidak berkuasa pula, sebaliknya berputar-putar terbawa angin keras itu hingga kepala pusing dan mati berkunang-kunang. Diam-diam ia mengeluh bisa celaka, sesaat itu ia tidak sempat banyak memikir lagi, cepat ia mengeluarkan Jian Kintui, ilmu mengantapkan badan, sekuatnya ia tahan tubuhnya di situ, tapi sekali tubuhnya tertahan dengan kuat, seketika badannya menjadi makin ambles malah ke dalam pasir yang bergolak itu. Semakin ia meronta, semakin salam mengambles ke bawah. Untung Hei Tian cukup cerdik, begitu merasa gelagat jelek, segera ia pentang tangan untuk menahan di dinding pasir itu hingga amblesnya banyak berkurang. Sementara itu Ki Hiau Hang yang mengejar kedua ekor unta itu tidak mengalami nasib seperti Kang Hei Tian, sebab pencuri sakti itu lebih berpengalaman, ia dapat memberdakan arah angin, maka dengan ginkang yang tinggi, tidak lama kemudian jaraknya dengan kedua ekor unta itu sudah makin mendekat. Mendadak kedua laki-laki itu menggertak sekali sambil menggeraki tangan mereka, seketika segenggam MG atau senjata rahasia telah mereka sebarkan. Huh, permainan begini juga berani main kayu di hadapan ku jengek Ki Hiau Hang terhadap senjata gelap lawan yang tidak pandai itu, dengan mudah saja dapat dihindarkannya. Tapi di tengah kabut pasir yang remang-remang, ia pun tidak jelas MG jenis apakah yang disebarkan lawan-lawan itu. Namun tokoh macam Ki Hiau Hang sudah tentu tidak pandang sebelah metu terhadap serangan MG begitu, ia masih terus mengejar sekencangnya. Di luar dugaan, mendadak kakinya terasa kesakitan sekali. Ternyata MG yang disebarkan kedua laki-laki itu adalah jenis paku yang tajam kedua ujungnya. Jumlahnya beratus-ratus pula. Sebenarnya kalau bicara tentang ketajaman metu dan kecepatan gerakan, tidak mungkin Ki Hiau Hang kena diserang. Tapi di tengah padang pasir yang remang-remang itu, sekali ia pandang ringan pihak musuh, akibatnya ia telah telan pil pahit. Karena kakinya tertancap paku tajam itu, sakitnya tidak kepalang, hampir saja Ki Hiau Hang terjungkal, kontan saja ia memaki kalang kabut. Sebaliknya kedua iaki-iaki itu membalasnya dengan terbahak-bahak yang dibuat-buat hingga kedengarannya sangat seram dan menusuk telinga. Dan di tengah tertawa mereka itulah, lebat-lebat dua buah cakar besi menyambar ke arah Ki Hiau Hang lagi. Dalam pada itu, dengan menahan sakit Ki Hiau Hang telah cabut paku yang menancap di kakinya itu, darah lantas mengucur juga dari luka itu. Dan karena kaki terluka, larinya menjadi jauh berkurang. Sementara itu kedua buah cakar besi telah menyambarnya dari kanan dan kiri bagaikan cakar naga baru saja Ki Hiau Hang hendak menghindar, tahu-tahu sudah terdengar suara beberapa kali, kedua belah lengan bajunya telah sobek kena cakar besi musuh. Dan di lain saat cakar besi itu sudah merangsang ke tulang pundaknya itu, tiba-tiba terdengar suara suitan panjang sekali, di tengah kabut pasir itu tiba-tiba menyambar tiba selarik senar putih. Waktu ditegaskan, kiranya adalah sebilah pisau terbang. Krak-krak dua kali, tepat tali cakar besi telah terpapas putus bagian tengah. Berbareng Ki Hiau Hang telah berjumpaktan juga hingga cakar besi yang lain pun mengenai tempat kosong dan segera ditarik kembali oleh pemiliknya. Habis itu, tertampaklah seekor unta lain sedang berlari mendatangi, penunggangnya adalah seorang laki-laki berbaju hitam, datang-datang lantas membentak dalam bahasa Tibet. Siapa berani berbuat sewenang-wenang di sini? Kerupa Hong Keinaru Chi. Ki Hiau Hang sudah mendiai aja kemana-mana, banyak bahasa daerah yang dipahaminya, begitu pula bahasa Tibet. Ucapan laki-laki itu pun diketahui olehnya, tapi kalimat terakhir itulah sama sekali ia tidak paham apa artinya. Kedua laki-laki yang duluan agaknya agak jeri, tanpa bicara lagi mereka melarikan unta mereka dan hanya sebentar saja sudah menghilang di balik kabut pasir. Dan unta yang belakangan itu tidak lama lantas mendekat. Dapatkah kau naik ke sini? Tanya laki-laki baju hitam itu kepada Ki Hiau Hang. Hiau Hang pikir mungkin orang ini tiada maksud jahat lagi padanya. Maka dengan menahan rasa sakit ia terus melompat naik ke atas gigi runta. Tapi untuk menjaga segala kemungkinan, ia duduk di belakang orang itu. Dengan demikian ia tidak khawatir disergap orang lagi. Sebaliknya laki-laki itu sama sekali tidak ambil pusing, ia tak miah nanya juga tidak menoleh, tapi terus putar untanya dan berjalan ke depan. Eh, aku masih mempunyai seorang kawan. Belum habis ucapan Ki Hiau Hang itu, tiba-tiba terdengar suaranya Kang Hei Tian sedang memanggil padanya. Peganglah seru laki-laki baju hitam itu sembari melemparkan seutas tali. Waktu itu Hei Tian sudah hampir ambles seluruhnya ke dalam pasir, hanya bagian kepala saja masih menongol di luar. Maka ketika tali itu terlempar sampai di mukanya, terpaksa ia hanya dapat menggigitnya dengan gigi. Naik bentak laki-laki baju hitam itu sambil menarik sekuatnya. Sekali kebas tali itu, tubuh Kang Hei Tian terus saja mencelat ke atas udara, sekali berjumpalitan dengan enteng sekali ia turun ke atas unta. Sungguh girang dan kagum juga Ki Hiau Hang menyaksikan kepandayan kedua orang itu, yang satu menarik dengan cekatan, yang lain main akrobat dengan indah. Ia menjadi ragu-ragu orang macam apakah laki-laki yang berkepandayan tinggi itu? Tapi kalau dia sudah sudi menolong, rasanya takkan bermaksud jahat. Ia pikir biar nanti kalau sudah jauh dari gurun bahaya ini baru akan menanyakan nama orang. Segera ia pun membubungi lukanya sendiri di kaki itu dengan pohtian fcoh, salep, yang dibawanya. Unta ada yah binatang raksasa yang tangkas, biarpun memuat tiga orang, jalannya masih tetap secepat terbang di padang pasir yang luas itu, lihat ke gambar romslak. Kira-kira satu jam kemudian, angin sudah tenang, pasir yang bertebaran tadi pun sudah hilang, cuaca telah cerah kembali. Selang tak lama lagi, tertampaklah di depan sana sebuah padang rumput yang luas kehijau-hijauan, jujung padang rumput sana adalah kaki gunung kelun. Segera untuk dihentikan. Ia keliyaki baju hitam itu menoleh ke belakang dan berkata, angin sudah reda, melihat tiwaca sebaik ini, sampai besok pun takkan terjadi apa-apa lagi. Apa kalian datang kemari untuk mentiari teman? Dan kalau sudah bertemu, sebaiknya besok lantas kembali saja dan jangan melintasi pegunungan itu. Kihiau Hang terkejut mendadak ketika tanpa sengaja dilihatnya di bawah jubah hitam. Laki-laki itu menonjol keluar. Ujung jubah kaum lama yang putih. Cepat ia menarik Kang Hei Tian untuk melompat turun dari unta itu, lalu menegur. Apakah kau adalah lama dari istana Oksim? Dari mana kau tahu kedatangan kami yang ingin cari teman ini? Aku kenal kau adalah Sintau, pencuri sakti, Ki Hiau Hong, sahut lama itu demi gan tertawa. Sayang kau tidak datang bersama Kim Tai Hiap, maka terpaksa kau dipersilakan kembali saja. Apakah maksudmu ini adalah atas perintah Hoa Tong? Tanya Hiau Hong. Benar, sahut lama itu. Aku bersama beberapa saudara perguruan kami telah diperintahkan guru kami untuk meronda di sini untuk menjaga kemungkinan kau akan menia ludup ke tempat kami lagi tanpa menghiraukan pesan guruku dahulu melalui Kang Lem. Masakah dia tidak sampaikan pesan itu padamu? Ki Hiau Hong menjadi curiga, setelah memikir, segera ia berkata, banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi. Tak perlu berterima kasih padaku, tapi harus kepada guruku, selama itu kalau beliau tidak perintahkan kami meronda di sini tentu aku takkan ketemu dengan kau dan menolong jiwamu. Baiklah, jika begitu, harap sampaikan terima kasihku kepada gurumu, berbareng silakan memberi lapor bahwa aku tidak melupakan pesannya itu yang melarang aku menginjak tanah seratus li di sekitar istananya, kalau melintasi pegunungan Kelun berarti melanggar larangannya itu. Benar, jika kau sudah tahu, maka sebaiknya jangan kau meneruskan perjalanan lagi, kata lama itu. Aku benar-benar tidak paham apa maksud Hoat Ong itu, ujar Hiau Hong. Jika beliau pandang aku sebagai orang jahat, hari ini mestinya kau tidak perlu menolong aku, dan bila ada sebab-sebab lain, untuk mana betapapun aku harus minta penjelasan padanya. Sebagai orang luar, hendaklah Kisian Sing jangan banyak tanya urusan dalam kami, sahut lama itu. Pula guruku juga takkan menerima kau. Sedangkan ke depan lagi adalah tempat larangan bagimu, di sana mungkin kawan-kawanku akan berlaku kurang sopan padamu. Inilah nasihatku padamu, masa bodoh jika kau tetap kepala batu. Sungguh rasa Ki Hiau Hong sangat penasaran, katanya urusan dalam, tapi dirinya dilarang datang dan dijadikan kambing hitam, bukankah ini tidak adil? Tapi melihat sikap lama itu agak marah, betapapun orang adalah tuan penolongnya terpaksa Hiau Hong bersabar. Dan selagi lama itu hendak meninggalkan Ki Hiau Hong dan Kang Hietian, tiba-tiba tertampak beberapa penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat. Melihat itu, air muka lama itu pun berubah hebat. Waktu Hiau Hong perhatikan, ternyata penunggang-penunggang kuda itu memakai jubah putih kaum lama. Segera ia pun dapat mengenali satu di antaranya adalah murid utama Hoa Tong yang pernah minempurnya dahulu. Sedang Hiau Hong heran lama yang pertama mengapa ketakutan diminampak kedatangan kawan sendiri, sementara itu penunggang-penunggang kuda itu sudah tiba dan lama yang pertama tadi telah diketung di tengah. Dengan mukaku aku segera hao Hoa Tetiu, murid pembela agama, dari pekau Hoa Tong yang dikenalki Hiau Hong itu. Menegur pada lama pertama tadi, Afandi, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari obat-obatan di pegunungan, kebetulan tertimpa angin badai dan mendengar di padang pasir ada suara orang minta tolong, maka aku memburu ke sini, sahut lama itu. Hiau Hong menjadi heran mengapa lama itu membohong pada kawannya sendiri, padahal beradanya di situ adalah atas perintah Hoa Tong. Kedua orang inikah yang telah kau tolong tanya hao Hoa Tetiu itu sambil melirik sekejap ke arah Ki Hiau Hong? Mendadak hao Hoa Tetiu itu menjadi gusar, bentaknya. Afandi, bagus sekali perbuatanmu ini, Sekarang juga aku hukum kau tampar muka sendiri empat puluh kali, lalu lepaskan kasa dan ikut aku pulang untuk menerima hukuman lebih lanjut. Kasa adalah jubah kaum lama yang suci, Hoa Hoa Tetiu itu suruh dia melepaskan kasanya, itu berarti memecat dia dari agama lama dan menganggap dia sebagai murid murtad agama sendiri. Suheng, kata lama tadi dengan suara gemetar dan muka merah padam, aku berdosa apa hingga mesti menerima hukuman seberat itu. Sudah tahu, masih pura-pura tanya sahut hao Hoa Tetiu dengan tertawa dingin. Siapakah orang ini, masakah kau tidak tahu? Kau telah bersekongkol dengan musuh, apa hukumannya? Buddha Mahawalas Asih, hari ini aku menolong jiwa orang, itu sesuai dengan ajaran agama kita, demikian bantah lama pertama itu. Pula kau cuh hanya melarang orang ini masuk ke wilayah istana kita, toh tiada perintah agar kita membunuhnya di luar jarak tempat yang ditentukan itu. Di sini kebetulan lebih seratus li dari istana kita, ia mengalami bahaya seperti orang umumnya, mengapa aku dilarang menolong dia? Di luar jarak seratus li dia tetap musuh kita juga, sahut hao Hoa Tetiu. Tidak perlu kau membantah, lekas kau mengaku salah, mungkin hukuman dapat dibikin ringan. Seng Buddha memotong daging sendiri untuk makan elang, tanpa hiraukan jiwa sendiri telah menolong hari mau, padahal elang dan hari mau bukankah musuh manusia juga? Sedangkan Seng Buddha toh masih menolong mereka, apalagi sekarang yang kutolong adalah sesama manusia tidak? Aku tidak mengaku salah sahut lama itu dengan tegas. Banyak omong tidak berguna, aku tidak sudi berdebat dengan kau, baik mengaku salah atau tidak, pendek kata kau takkan terhindar dari hukuman, kata hao Hoa Tetiu dengan gusar. Dan mendadak ia membentak, tanggalkan kasanya dan ringkus dia. Sekali perintah, segera dua lama yang lain berlari maju, Afandi, yaitu lama yang menolong Ki Hiau Hang berdua, segera diseret turun dari untah serta kedua tangannya ditelikung dan diikat, menyusul kasanya lantas hendak dibelenceti pula. Terdorong oleh rasa keadilan, dengan gusar Keng Hei Tian lantas membentak, el mana boleh kalian berlaku sewenang-menang. Di luar dugaan, mendadak hao Hoa Tetiu itu lantas memberi perintah pula, tawan sekalian kedua orang ini. Tapi belum lagi orang turun tangan. Keng Hei Tian sudah lantas mendahului menerjang maju. Ini adalah urusan dalam kami, jangan tuan-tuan ikut campur, lebih baik kalian pikirkan diri sendiri saja seru Afandi cepat. Hei Tian tertegun oleh seruan itu, dari ucapan Afandi itu, terang mengandung arti tertentu dan minta dia jangan bicara apa yang sebenarnya telah terjadi tadi. Dalam pada itu kedua lama yang meringkus Afandi itu mendadak telah angkat ke atas tawanannya itu sebelum Keng Hei Tian menerjang tiba, sekali diputar, segera tubuh Afandi dilemparkan ke arah hao Hoa Tetiu, menyusul mereka lantas memutar untuk menempur Hei Tian. Segera dengan sebelah tangan hao Hoa Tetiu memegang Afandi, menyusul tangan lain terus menghujani tamparan kepada Afandi sambil mendam perat, kau berani membangkang perintahku, sekarang hukumanmu ditambah sekali lipat, harus ku tampar kau delapan puluh kali. Tapi baru saja belasan kali ia memukul, tiba-tiba terasa angin pukulan menyambar dari depan kiranya Kih Hiau Hang yang telah menerjang ke arahnya. hao Hoa Tetiu itu terhitung jago nomor lima dalam Istana Oksim. Begitu merasa diserang, segera ia pun memapak dengan pukulan. Dengan tenaga memukul dan menarik yang disebut Im Yang Chi Yang Lik, tenaga positif dan negatif, maksud Kih Hiau Hang hendak membanting lawannya. Tak terduga tenaga pukulan lawan ternyata keras luar biasa hingga tenaga pukulan Kih Hiau Hang berbalik dipatahkan, bahkan Hiau Hang sendiri hampir-hampir tergentak jatuh. Untung Ginkang Ki Hiau Hang sangat tinggi, begitu merasa gelagat jelek, segera ia melompat ke atas, menyusul dengan Hian Im Chi, jarinya lantas menutup ke bawah. Bagus, Afandi, benar-benar kau telah sekongkal dengan musuh, seru hao Hoa Tetiu itu dengan tertawa. Ia pegang punggung Afandi terus diputar ke atas maka tutupan Kih Hiau Hang itu tidak mengenai musuh, sebaliknya mengenai Afandi. Karena tamparan-tamparan tadi memangnya Afandi sudah kesakitan, kini kena ditutup pula oleh Hian Im Chi, seketika satu arus hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya, kontan sajalah menggigil dan keringat dingin merembes keluar. Kau berani bersekongkel dengan musuh, maka biar kau rasakan dulu serangan musuh itu, Hau Hoa Tetiu dengan menyindir. Hiau Hang sangat gusar, bentaknya, engkau benar-benar satu suheng yang kejam terus saja ia keluar kantian lopo Hoa sekali menyelinap, tahu-tahu ia sudah menyusup ke belakang kawan, kedua tangan terus hantam berbareng. Tapi sedikit menggeser, Hau Hoa Tetiu itu tetap menggunakan Afandi sebagai tameng, plak, tangan kiri Ki Hau Hang tepat mengenai Afandi, sedang tangan kanan tepat pula beradu dengan tangan Hau Hoa Tetiu. Namun Ki Hau Hang sebelumnya sudah menduga lawan pasti akan menggunakan Afandi sebagai tameng pula, maka sebelumnya ia juga sudah merencanakan siasatnya. Kiranya ilmu silat Ki Hau Hang sebenarnya sangat tinggi, cuma sayang, di waktu muda pemupukan dasarnya kurang kuat, maka selamanya lukangnya tidak berhasil diakinkan hingga tingkatan tertinggi. Tapi bicara tentang luasnya. Pengetahuan ilmu silat di dunia ini boleh dikata tiada bandingannya, kecuali Kim Si Ih. Selama hidup Ki Hau Hang entah sudah berapa banyak mencuri kitab-kitab pusaka berbagai mazhab atau aliran persilatan, maka setiap cabang ilmu silat terkemuka sedikit banyak tentu dipahaminya. Pukulan yang kena di atas badan Afandi tadi adalah semacam ilmu pukulan yang sangat bagus, namar Fahwe Junciang, pukulan yang menghidupkan, yaitu ilmu pukulan ciptaan Fo Jing Chu, tokoh angkatan ke-6 dari Chong Langpei pada jaman permulaan dinasti Boan Hing. Ilmu pukulan itu bukan digunakan untuk melukai orang, sebaliknya malah dipakai untuk pengobatan. Dari itu, rangsangan hawa dingin yang diderita Afandi tadi seketika lenyap. Dan pukulan Ki Hau Hang yang beradu dengan Ho Ho A Te Chu itulah benar-benar pukulan yang berbahaya, yaitu Siu Lo Im Set Keng yang keji. Cuma sekaligus ia mesti menolong Afandi, maka tenaga pukulan yang dilontarkan itu tidak dapat sepenuhnya. Namun begitu, Ho Ho A Te Chu itu toh tidak tahan juga, ia menggigil kedinginan dan gemeteran. Dengan gusar Ho Ho A Te Chu melemparkan Afandi kepada kawannya yang lain sambil berseru, bawa pulang dulu kepada Cip Ho A Te Chu Heng, aku bertekad akan membereskan kawanan iblis ini habis itu, segera ia melancarkan serangan membadai ke arah Ki Hau Hang. Setelah gebrakan tadi, tenaga murni Ki Hau Hang juga banyak terbuang, sedangkan Siu Lo Im Set Keng yang dilatihnya itu pun belum mencapai tingkatan yang tertinggi hingga tidak mampu digunakan secara terus-menerus. Sebaliknya Lue Kang lawan lebih kuat dari dia, maka serangan gencar itu dalam waktu singkat Ki Hau Hang sudah terkurung di tengah-tengah tenaga pukulannya. Di pihak sana, kedua lama yang meringkus Afandi tadi ternyata bukan tandingan Kang Hietian. Sebenarnya dalam beberapa jurus saja Hietian mampu mengalahkan mereka, tapi pemuda itu tidak mau sembarangan melukai orang, maka kedua lama itu dapat bertahan sampai lebih 30 gebrakan. Tapi karena timbulnya rasa kasihan Kang Hietian itu ia menjadi kehilangan kesempatan untuk menolong Afandi. Ketika kedua lama digempur mundur, sementara itu Afandi sudah digondol lari orang. Sudahlah, Ki Pepek, biar kelak kita menegur pada Hoat Ong saja, meski pertempuran ini diteruskan juga tiada artinya lagi, seru Kang Hietian. Tapi orang lain justru tidak mau berhenti sahut Hiau Hang dengan tertawa. Karena itu, barulah Hietian mengetahui Ki Hiau Hang sedang terkurung di tengah tenaga pukulan lawan, betapapun dia telap menghindar dengan lincah juga susah melepaskan diri. Baiklah, akan kupisahkan kalian seru Hietian terus menerjang maju. Sudah tentu Hao Hoat Tecu itu tidak pandang sebelah mata pada Kang Hietian, segera sebelah tangannya menghantam menyambut serangan pemuda itu. Dibiar dugaannya, meski usia Hietian masih muda belia, tapi ilmu silatnya masih lebih kuat daripada Ki Hiau Hang. Maka terdengarlah suara plak yang keras, Hao Hoat Tecu itu sampai sempoyongan tergentak oleh tenaga pukulan Kang Hietian. Ternyata ilmu pukulan yang digunakan pemuda itu adalah si Michi Yang Hoat yang hebat, sudah tentu Hao Hoat Tecu itu tidak tahan. Maka beruntun-beruntun Hao Hoat Tecu itu berputar sampai belasan kali baru dapat menegakkan tubuhnya. Keruan kagetnya tak terkata. Tanpa bicara lagi terus saja ia mencemplak kudanya dan melarikan diri. Cepat beberapa lama kawannya lantas ikut kabur. Mereka toh sama-sama anak murid bekau lama, mengapa Afandi itu menghadapi kita dengan ramah tamah dan bersahabat, sebaliknya lama-lama yang belakangan ini sedemikian jahatnya pada kita ujar Hietian dan Legan Heran. Ya, urusan ini memang agak ganjil, sahut Hiau Hang sambil memikir. Kulihat mereka tidak mirip sebagai sesama agama. Benar, aku juga sedang heran, kata Hietian. Mengapa Afandi itu tidak mengatakan apa yang diperintahkan Hoat Tong, sebaliknya sengaja membohong dengan lain alasan. Menurut dugaanku, boleh jadi panderi-panderi di dalam istana Oksim itu sudah terpecah belah menjadi dua golongan, ujar Hiau Fchong. Maka sikap mereka terhadap Kia menjadi berbeda. Maksud Hoat Ong sesungguhnya mungkin tidak ingin membuat celaka kita, bukan mustahil ia pun bermaksud baik dengan mengirim Afandi untuk mencegah kedatangan kita ke sana. Sebaliknya lama-lama yang datang belakangan itu terang telah pandang kita sebagai musuh. Jika begitu, bukankah Hoat Ong sudah tak dapat menguasai anak muridnya lagi kata Herian dengan khawatir. Bahkan terhadap anak buahnya yang membangkang itu tampaknya ia malah jari. Sungguh hal ini susah untuk dimengerti. Memang urusan ini sangat aneh, Dengan perbawa Hoat Ong, mengapa anak buahnya berani membangkang padanya kata Hiau Hong? Tapi apa yang terjadi tadi toh bukti nyata? Memang demikian halnya. Ya terpaksa mesti mencari ayahmu dulu untuk dirundingkan lebih jauh. Dan bagaimana dengan larangan Hoat Ong itu? Kita menurut atau tidak? Malahan sekarang aku menyaksikan jangan-jangan larangan Hoat Ong itu pun ada maksud lain. Ah, mungkin disebabkan diakwatir anak muridnya yang berlawanan dengan dia itu akan bikin susah padamu. Tapi biarpun bagaimana juga aku takkan peduli, ujar Hiau Hong dengan tertawa. Apalagi sekarang aku sudah sangsi, maka duduknya perkara lebih-lebih harus ku selidiki hingga jelas. Koma baiklah, jika kita pek sudah bertekad begitu, kita pun tidak perlu gubris pada perintah larangannya itu. Maka kedua orang lantas melanjutkan perjalanan ke depan. Tidak lama mereka sudah memasuki lareng gunung Kelun. Tiba-tiba terdengar di atas sana ada suara orang ribut-ribut. Ketika Ki Hiau Hong mendengarkan dengan cermat, mendadak ia berseru, Hi, agaknya ayahmu seperti sedang ribut mulut dengan orang. Pihak lawan kedengaran ada beberapa orang banyaknya. Girang dan khawatir demi mendengar ayahnya berada di atas situ, cepatan saja Kang Herian mengeluarkan ginkang yang tinggi untuk merayap ke atas gunung. Sesudah mencapai di atas puncak, benar juga dilihatnya ada lima lama sedang mengitari ayahnya. Ada di antaranya sedang memberi hormat pada ayahnya, sedang lama yang lain ada yang tarik-menarik dengan ayahnya. Keruan Herian terheran-heran menyaksikan itu. Coba dengar, mereka seperti sedang mengundang ayahmu agar sudi menjadi tamu mereka, demikian Ki Hiau Hong telah membisiki hetian. Belum lenyap suaranya, benar juga terdengar salah seorang lama telah berseru, Kang Si Chu, engkau adalah sobat baik kau cu kami sesudah berada di sini, mengapa tidak mampir dulu? Jika engkau tidak sudi mampir, tentu kami nanti akan didamberat oleh kau cu. Tapi terdengar Kang Lem telah berseru, Ai, ai, janganlah kalian main tarik-tarik segala, aku tidak tahan geli, kalian telah pegang titik tempatku yang menggelikan, Hi, hi, hahaha, geli aku, lekas lepaskan. Hampir-hampir Ki Hiau Hong ikut tertawa menyaksikan itu. Bisiknya pula, coba dengarkan, ayahmu masih tetap bersifat suka berkelakar seperti dahulu. Kau adalah putranya, tapi malah lebih prihatin. Dalam pada itu lama yang lain telah berkata, Baiklah, kami takkan main tarik-tarik lagi, asal Kang Si Chu sudi mampir ke tecipat kami. Apakah kau cu kalian yang suruh kalian mengundang padaku tanya Kang Lem? Ya, masakah kami berani membohong kata lama yang duluan tadi kau cu mendengar engkau akan datang kemari dalam waktu beberapa hari ini, maka kami telah diperintahkan menunggu di sini. Ai, jika begitu, aku tak mau ke sana, kata Kang Lem. Sebab apa tanya lama itu? Habis, di sana tentu aku kurang merdeka, sahut Kang Lem dengan ketawa-ketawa. Kalian tidak tahu bahwa aku paling takut segala ikatan adat, kau cu kalian telah mengundang aku secara begini menghormat. Tentu aku akan dilayani sebagai tamu agung, dan sebagai tamu agung, aku tentu takkan bebas bergerak. Ai, ai, aku tak mau terima undangan begitu. Keruan beberapa lama itu saling pandang dengan bingung dan heran. Sejenak kemudian barulah mereka berkata, Ah, Kang Si Chu suka berkelakar saja. Tidak, terkadang aku memang suka omong besar, tapi tidak pernah berkelakar, sahut Kang Lem. Dalam pada itu Ki Hiau Hang telah membisiki Kang Hei Tian agar unjuk diri. Segera mereka berlari ke tempat Kang Lem itu. Tentu saja Kang Lem kegirangan, sambutnya dengan berseru, Hai, Toa Ko, kau telah datang? Eh, Hei Ji, kau juga ikut kemari? Beberapa lama itu kenal Ki Hiau Hang, mereka menjadi terkejut. Segera dua orang di antaranya memapak maju dengan menjinjing tongkat Ki U Go An Sik Teng, tongkat timah bergelang sembilan, seakan-akan hendak melabrak Ki Hiau Hang. Tapi demi nampak Kang Lem telah menyongsong kedatangan pencuri sakti itu, mereka menjadi ragu-ragu, sebentar mereka pandang Kang Lem dan lain saat mereka pandang Ki Hiau Hang. Tiba-tiba Kang Lem berkata kepada mereka dengan tertawa, Ini dia, aku mendapatkan wakil sekarang. Saudaraku ini paling rakus, suka gegares, di dalam kuil kalian tentu banyak tersedia barang-barang enak, maka lebih baik mengundang dia saja ke sana. Lama yang mengetpalai itu menjadi marah, katanya. Janganlah Kang Sik U bergurau, Ki Sian Sing ini memang akan. Kami undang juga, cuma tak dapat disemaratakan dengan kau. Untuk bicara terus terang, dia justru adalah penjahat yang hendak kami tangkap. Dan begitu selesai lama kepala itu bicara, segera kedua lama yang sudah siapkan tongkat mereka tadi terus menghantam ke arah Ki Hiau Hang. Hai, mengapa kalian sembelarah dan menyerang orang? Kalian berani menangkap Toa Koku? Aku lebih-lebih tidak sudi menjadi tamu kalian, seru Kang Lam. Betapapun kau harus kami undang ke sana, seru lama kepala tadi terus menarik. Sementara itu Kang Hietian sudah menyaksikan gerak-gerak kedua lama bertongkat yang hendak mengerubut Ki Hiau Hang itu. Ia menaksir Ki Hiau Hang lebih dari cukup untuk melawan mereka, maka ia tidak perlu membantunya. Segera ia menerjang ke arah Seng Ayah, sekali gentak, ia dorong lama kepala yang hendak menarik Kang Lam itu. Hanya sebagian saja Hietian menggunakan tenaganya hingga lama itu didorong mundur ke belakang, katanya dengan dingin hektometer, masakah ada Kero mengundang tamu demikian? Ayahku adalah orang ramah, sebaliknya kalian lantas hendak memaksanya. Hei Ji, jangan kau kurang sopan, ujar Kang Lam dengan tertawa. Betapapun juga sikap mereka toh timbul dari maksud baik mereka ingin mengundang aku sebagai tamu. Lekas kau minta maaf pada Tai Su ini. Sebenarnya lama itu sangat gelusar karena hampir jatuh kena didorong oleh Kang Hietian, tapi ia paksakan diri merendah dan berkata dengan tertawa, Ai, kiranya adalah putranya Kang Si Chu, pantas sedemikian lihainya. Marilah kita berkenalan. Habis berkata, dengan mengandalkan Kim Kong Cilik, tenaga jari baja, yang kuat, segera ia menjajal Kang Hietian dengan pura-pura mengajak salaman. Ya, perkenalkan, sahut Hietian. Berbereng ia sodorkan tangannya. Siapa duga, sekali tangan menggenggam tangan, seketika lama itu seperti kena aliran listrik, badarnya tergetar, cepat ia kipatkan tangannya, dengan meringis menahan rasa sakit ia mendelik kepada Kang Hietian. Maaf, kata Hietian dengan tertawa. Dan masih ada lagi kedua Tai Su itu, marilah perkenalkan aku yang rendah ini. Keruan kedua lama itu menjadi juri, mereka mengkeret dan mundur-mundur ke belakang. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar Ki Hiau Hang bergelap ketawa dan berkata, Haha, tongkatmu ini berikan padaku untuk cagak pagar. Haha, dan tongkat yang ini boleh juga dipakai pentung penggebuk anjing. Kiranya saat itu Ki Hiau Hang juga sudah dapat mengalahkan kedua lama itu dan telah merampas tongkat mereka. Keruan kedua lama itu berjingkrak-jingkrak dengan gusar, dengan bertangan kosong segera mereka bermaksud menempur Ki Hiau Hang lagi. Menurut aturan, main keroyok sebenarnya tidaklah pantas, ujar Kang Lem. Sebagai sobat baik Ho Atong, jika di antara kalian ada yang berani mengeroyok lagi, terpaksa aku akan mewakilkan Ho Atong untuk memberi hajaran kepada muridnya. Nah, kalian dengar tidak seru hatian segera. Maksud ariahku, paling banyak kalian hanya boleh dua lawan satu, jika ada yang ingin maju lagi, boleh arahkan padaku saja. Begini bukan, maksudmu, ya? Hahaha, anak baik, sekarang kau sudah tahu rusan, dapat meorekmu hati orang tua, sahut Kang Lem. Dan sudah tentu ketiga lama yang lain tiada yang berani maju lagi. Dalam pada itu, seperti kucing memainkan tikus saja, Ki Hiau Hang sedang kocok kedua lama yang mengeroyoknya itu. Ia putar kedua tongkat rampasannya yang bergelang itu hingga menerbitkan suara gemerincing yang nyaring. Serunya dengak tertawa, Hahaha, ketemu anjing galak juga tidak perlu mengebuk lagi dengan tongkat ini, cukup suara gemerincing ini saja pasti akan bikin anjing galak lari terbirit-birit ketakutan. Bagus, bagus. Silahkan kalian mendengarkan juga habis berkata, sekali melesat, tiba-tiba ia melompat ke samping kedua lain, itu sambil kocok tongkat rampasan yang bergelang itu di tepi telinga mereka. Ketika salah satu tongkat menyambar, seketika kopiah paderi seorang lama itu disamplok jatuh. Menyusul ia menjamret pula, kembali kasa lama yang lain dibetotnya hingga copot. Lama kepala tadi menjadi merah padam, malu tercampur marah. Bentaknya keras-keras, Sudahlah, pulang saja, jangan membuat malu lagi di sini. Maka hanya sekejap saja kelima lama itu sudah berlari pergi dan tidak dikejar oleh Ki Hiau Hang. Kang Hyante, ternyata kau masih tetap suka melucu seperti dulu seru Hiau Hang. Kemudian, dan engka sendiri juga masih jenaka seperti dulu, Ki To Ako, sahut Kang Lem. Lalu kedua saudara angkat itu lantas saling peluk dengan tertawa terbahak-bahak. Mendadak Ki Hiau Hang mengincar ke atas sambil menengadah. Kang Lem menjadi heran, tanyanya, Ki To Ako, ada apakah di atas pohon itu hingga kau tertarik? Aku merasa di atas pohon seperti ada orangnya, sahut Hiau Hang. Baru selesai ia bicara benar juga lantas terdengar suara gebek tertawa seorang di atas pohon. Kata orang itu, tajam benar pandanganmu. Ki To Ako, kagum sekali aku. Menyusul orang itu lantas melompat turun. Waktu diperhatikan, ternyata dia bukan Ruin adalah Tantian Ih. Keruan Kang Lera kegirangan, serunya, Hai, Ihko, mengapakah sembunyi di sini? Sudah payah aku mencari kau selama beberapa tahun ini. Aku telah menyaksikan kau mempermainkan kawanan lama tadi sungguh geliku setengah mati, sahut Tian di dengan tertawa. Eh, Tikji juga sudah sekian besarnya. Dua jurus yang dia unjukkan tadi benar-benar sangat hebat. Segera Kang Lem ajak Hei Tian memberi hormat kepada Tian I dan menanya, Apakah Teng Tai Hiap suami istri belum pernah datang kemari? Tahun yang lalu waktu aku sampai di Tian San, kebetulan pertemuan Tian San Pai mereka sudah bubar, tutur Tian I. Aku telah menemui Teng Lo Chiam Pua, Teng Hiao I An, dan baru mengetahui Teng Keng Tian suami istri telah pergi ke lain tempat. Jejak mereka tiada pasti, pula tidak menistakan kapan pulangnya terpaksa aku menceritakan tentang kejadian diculiknya iparmu yang aneh itu kepada Teng Lo Chiam Pua, syukur beliau lantas mengirim anak muridnya pergi mencari Teng Keng Tian. Tapi aku sendiri ada di Anji dengan kalian dan dengan sendirinya tak dapat menunggu Iyama-Iyama di Tian San maka buru-buru aku mohon diri dulu dari Teng Lo Chiam Pua. Loha tadi aku baru sampai di sini begitu masuk pegunungan ini, di tengah rimba sana tiba-tiba aku pergoki serombongan lama yang sedang berunding di sana dan sayut-sayut aku mendengar nama kita bertiga telah disinggungnya. Tat kala itu kebetulan berjangkit angin badai, angin menderu-deru dan pohon berguncang, namun begitu, karena teraling-aling pepohonan lebat, maka bahayanya tidak besar. Cuma suasana menjadi gelap-gelita juga dan menyeramkan. Untung juga adanya angin badai itu hingga aku yang menguntip di belakang lama-lama itu tidak sampai diketahui. Kudengar seorang di antaranya sedang pesan pada sutenya, ingat, jika ketemu Kang Lem, kita harus menghadapinya dengan hormat dan pura-pura menyatakan atas perintah suhu dan mengundangnya ke kuil kita. Dan kalau ketemu Ki Hiau Hang kita tidak perlu sungkan-sungkan lagi, terus saja kerubut dia, sesudah tertangkap, hajar ya dahulu biar dia tahu rasa. Dan bila ketemukan Tantian Ih hanya boleh kita menawannya hidup-hidup tapi jangan bikin susah padanya. Lalu ku dengar sutenya menanya, tapi bagaimana kalau kita pergoki mereka berada bersama, atau Kang Lem berada bersama salah satu di antara kedua yang lain? Jawab lama yang pertama, jika begitu, ikutilah petunjukku nanti menurut gelagat, dan lama itu bukan lain adalah lama yang dikacirkan oleh Kang Hyantit tadi. Hahaha kiranya aku yang paling dibenci mereka, seru Ki Hiau Hang dengan terbahak. Sayang tadi aku tidak hajar mereka biar mereka kapok. Sebabnya mereka benci padamu adalah karena mereka merasa kehilangan muka waktu kami menggerayangi istana oksim mereka dan meskika sudah diketpung dan digerebek toh kau masih dapat lolos, Ujar Tian Ih. Sebaliknya entah apa muslihat mereka, akan menipu Kang Hyantit dan ingin menawan aku hidup-hidup pula. Begitulah aku terus menguntit mereka dan tidak lama lantas aku ketemu dengan Kang Hyantit hingga terjadi mengundang tamu setiara paksa tadi. Aku tahu takkan terjadi apa-apa atas diri Kang Hyantit, maka aku sengaja bersembunyi terus di atas pohon. Memangnya aku sudah tahu lama-lama itu sedang membohongi aku, ujar Kang Lem dengan tertawa. Dari mana kau tahu? Tanya Tian Ih. Sebab waktu aku berpisah dengan Hoa Tong Tempo dulu pernah Raja Agama itu berkata padaku bila datang lagi ke sana paling baik supaya menganjak serta Kim Tai Hiap, Kalau tidak, lebih baik jangan datang ke sana, apa yang dikatakan Hoa Tong waktu itu tidak didengar oleh siapapun juga. Kera berkatanya juga sungguh-sungguh dan kering, malahan seperti khawatir aku salah paham padanya sebab apa dia pesan begitu padaku, sampai kini aku pun belum mengerti. Cuma aku sudah ingat baik-baik pesannya itu. Maka care para lama tadi mengundang padaku itu bukankah bertentangan dan terang bohong? Ya biasanya peraturan perkau Hoa Tong sangat keras, mengapa anak muridnya sekarang berani memalsukan nama guru mereka, sungguh ini suatu hal yang susah dimengerti, ujar Tian Ih. Kedua peristiwa ini tidak susah dipecahkan cuma aku masih belum dapat memahami sebabmu sababnya, kata Ki Hinu Hang sesudah memikir. Menurut pendapatmu bagaimana? Cobalah katakan, pinta Tian Ih. Lebih dulu Ki Hiau Hang lantas menceritakan apa yang dialami Kang Hei Tian. Tian Ih termenung mendengar kejadian itu. Tiba-tiba ia tepuk tangan dan berseru, ya benarlah. Benar tentang apa tanya Kang Lam heran. Aku menduga Ki Toa Ko menyangsikan perkau lama telah terpecah belah menjadi dua golongan, bukan kata Tian Ih. Betul, sahut Hiau Hang. Bahkan golongan yang diam-diam memusuhi Hoa Tong itu mungkin didukung pula oleh seorang tokoh tertentu. Sebabnya Hoa Tong minta Kang Hyante mengajak Kim Tai Hiap ke sana, mungkin ia kuatir golongan yang memusuhinya itu akan berbuat tidak menguntungkan Kang Hyante, tapi kalau didampingi Kim Tai Hiap tentu tidak perlu kuatir lagi. Malahan mungkin sekali Hoa Tong sedang sangat mengharapkan bantuannya Kim Tai Hiap. Kang Lam menjadi kuatir serunya, jika begitu, keadaan Hoa Tong bukankah sangat berbahaya? Kukira kita jangan ayal lagi, marilah malam ini juga kita menyusup ke dalam istana Oksim untuk menyelidiki. Aku pun ingin lekas-lekas dapat menyelidiki urusan diculitnya istriku, kata Tian Ih. Tapi kita harus mencari suatu akal agar dapat menemui Hoa Tong di bawah 4 meter, kalau tidak, apa gunanya jika mesti bertempur dengan kawanan lama di sana? Dengan Ginkang Kito Ako yang hebat saja tempoh hari juga dipergoki mereka, kata Kang Lam. Apalagi sekarang kita berempat, hendak masuk ke sana secara diam-diam mungkin sangat sulit. Kukira terpaksa mesti masuk secara paksa. Aku sudah mempunyai suatu akal, tiba-tiba Ki Hiao Hang menyela dengan tertawa. Ai mengapa sejak tadi tidak Kito Ako katakan, seru Kang Lam dengan girang. Sekarang kita masih kurang beberapa macam alat keperluan, maka teka teki yang belum lengkap ini belum dapat dibuka. Ujar Hiao Hang dengan tertawa Kang Hyante, apakah kau boleh membiarkan He Tian ikut aku pergi? Pergi ke mana dan untuk keperluan apa tanya Kang Lam? Sekarang tak dapat ku katakan padamu, sahut Hiao Hang dengan tertawa. Tapi jangan kau khawatir, urusan ini mudah dilaksanakan. Asal Hei Tau yang ikut sudahlah cukup. Baiklah, tapi jangan kau mengejarkan dia menjadi pencurti, lho kata Kang Lam dengan tertawa. Hahaha, aku justru hendak mengajarkan di akhir bagaimana harus mencuri sahut Ki Hiao Hang dengan terbahak-bahak. Dan tengah tertawanya itu, segera Kang Hyantean ditariknya dan diajiak lari pergi. Ki Tau aku ini benar-benar seorang cerdik dan simpatik pula, asal dia cocok padamu. Segala kesulitan apa tentu akan dibantunya dengan penuh tenaga, demikian kata Tian Ih. Dan sekali ini boleh kira lihat teka teki apa yang dia mainkan, ujar Kang Lam dengan tertawa. Segera mereka berduduk dan saling menceritakan pengalaman masing-masing selama Ihi. Tapi tidak terlalu lama, tertampak Ki Hiao Hang dan Kang Hyetian sudah kembali. Mereka membawa dua perangkat kasa, malah mereka memakai kopiah lama pula, sambil ketawa-ketawa mereka mendekati Kang Lam. Ai, kiranya Ki Tau aku benar-benar mengajar Hei Ji menjadi pencuri, seru Kang Lam dengan tertawa. Ajarkan dia merampas milik orang di tengah jalan, hakikatnya belum terhitung kepandaian mencun segala. Titik belum seberapa jauh kami sudah menyusul rombongan lama tadi, demikian Hyetian menyambung. Mereka mengira kami akan membunuh mereka, maka mereka takut. Setengah mati. Memangnya Ki Pepek akan hajar mereka, cep, aku telah mencegahnya. Habis, siapa suruh mereka membual katanya kalau aku ditangkap akan dihajar lebih dulu. Aku ujar Hiau Hang dengan tertawa, tapi rasa dongkolku juga terlampias, aku telah tutup mereka dengan ilmu Tiamun Hiat warisan Kiau Chosu yang lihai, aku taruh mereka di suatu gua, harus 12 jam lagi baru mereka bisa bergerak bebas. Apakah maksud Ki Tau aku agar kita menyaruh sebagai lama tanya Tian Ih? Akal ini memang baik, tapi titik ada suatu kekurangan. Tentang apa tanya Ki Hiau Hang? Lama dari agama putih itu sembilan bagian adalah orang-orang barat, bangun muka kita jauh berbeda daripada mereka, ujar Hiau Hang. Itu sudah kupikirkan sebelumnya, kata Hiau Hang. Lalu ia mengeluarkan empat helai topeng kulit manusia dan menyambung, di tengah rimba raya antadaerah Tibet terdapat suatu kelompok suku pemburu kepala manusia. Setiap manusia yang mereka bunuh tentu dibeset kulit kepalanya untuk dibuat topeng. Orang Tibet paling hormat pada kaum lama, hanya suku pemburu kepala manusia itu yang berani membunuh lama. Dan beberapa helai topeng kulit manusia ini adalah hasil curianku dari tempat tinggal suku-suku liar itu. Coba kalian pakai dulu, mengenai pakaian, nanti kuajar kesan kalian menyamar. Segera Tiai Iiti dan Kang Lem mengenakah kasa yang dibawakan itu dan memakai topeng, mereka coba bercermen di air kali, benar juga mirip sekali dengan lama tulen. Lalu Ki Hiau Hang? Ini saja belum, sahut. Ia mengajarkan gerak-gerik dan tutur kata kaum lama dalam bahasa daerah Jinghai. Sesudah latihan sebentar, walaupun masih banyak kekurangannya, tapi sepintas lalu sudah susah diketahui orang lagi. Sesudah makan rangsum kering yang dibawa Tian'ih, menunggu setelah malam tiba, mereka lantas berangkat ke istana Oksim. Dengan ginkang mereka yang tinggi, kira-kira pukulu mereka sudah sampai di luar lingkungan istana yang terlarang. Tian'i dan Kang Lem sangat was-was, tapi aneh, sepanjang jalan tiada seorang jago pun yang diketemukan. Beberapa lama perondayan diketemukan di tengah jalan boleh dikata tiada. Tidak artinya bagi mereka, mereka lalu di dekat lama-lama itu juga tidak diketahui. Dekat dengan pintu kuil yang megah itu, tiba-tiba terdengar genta dibunyikan dengan bertalu-bertalu. Diam-diam Ki Hiau Hang menghitung, ternyata genta itu dipukul 21 kali banyaknya. Ia terkejut. Ia kenal peraturan perkau itu, biasanya untuk berkumpul, genta itu cuma dibunyikan 7 kali, kalau ada urusan penting, genta dipukul 2 kali lipat, jadi 14 kali. Kini genta itu dipukul 21 kali, itu berarti ada urusan maha penting yang menyangkut mati hidup agama mereka dan antropenghuni istana itu diharuskan berkumpul. Padahal seorang lama agama putih itu selama hidupnya belum tentu mendengar suara genta dipukul sebanyak 21 kali. Meski istana Oksim tidak semegah istana Potala di Lhasa, Tibet tapi kompleks bangunan di sekitarnya ada ratusan juga banyaknya. Maka sekali genta itu dipukul, segera berbondong-bondong kawanan lama mendatangi istana terbesar di tengah-tengah kompleks bangunan itu. Maka sekarang Ki Hiau Hang, tahu lama agama putih itu lagi akan rapat, pantas penjaga-penjaga di luar hanya lama rendahan saja, sebab jago-jagonya sedang menghadiri rapat. Segera rombongan Ki Hiau Hang mencampurkan diri di antara kawanan lama dan tiada yang memperhatikan mereka. Sesudah genta dipukul haji 21 kali sementara itu mereka pun sudah masuk di dalam istana itu bersama lama-lama yang lain. Di tengah istana itu ada sebuah altar tempat arca Buddha. Di bawah altar ada sebuah kursi bercap emas. Mungkin itulah singgah sananya Pekau Hoato. Dan kedua samping terdapat empat kursi lagi, yaitu tempat duduk keempat Hau Hoate Chu. Semua kursi itu masih kosong dan belum diduduki. Diam-diam Ki Hiau Hang membatin, kiranya tokoh-tokoh utamanya belum muncul. Sementara itu ada orang telah mengeluarkan sebuah kursi dan ditaruh di hadapan kursi Hoato. Tampaknya orang yang akan menduduki kursi itu lebih terhormat daripada keempat Hau Hoate Chu. Tapi entah siapakah gerangannya. Lama-lama yang lain tidak disediakan tempat duduk, hanya menurut tinggi rendah kedudukan masing-masing dan berdiri berbaris di situ, yang berkedudukan lebih tinggi berdiri di depan dan yang lebih rendah berdiri di belakang. Ki Hiau Hang dan kawan-kawannya mencampurkan diri di barisan bagian tengah. Sejenak kemudian, terdengarlah sorak-sorai orang banyak, di bawah iringan pengawal-pengawal. Muncullah satu lama yang berperawakan tinggi besar. Di belakangnya menyusul ketiga Hau Hoate Chu yang bersikap sangat menghormat pada lama besar itu. Ki Hiau Hang terkesiap menyaksikan itu, pikirnya. Selamanya kalau Hoat Ong sendiri muncul, barulah keempat Hau Hoate Chu mengikut di belakangnya. Tapi siapakah lama ini, mengapa berani melampaui peraturan itu? Dan mengapa ketiga Hau Hoate Chu ini mau melayani dia? Pula masih ada seorang lagi, mengapa tidak muncul? Ia coba memperhatikan lama besar itu ia lihat kedua tayang hiat, bagian pelipis, lama itu agak menonjol, sinar matanya berkilat-kilat sebagai seorang ahli segera Ki Hiau Hang Taul Wekang. Lama itu sangat tinggi di zaman ini mungkin cuma Teng Hiaulan, Kim Si Ih, Tong Sian Siang Jin, Pekau Hoa Tong, Kim Kong Tai Su dan beberapa tokoh tertentu saja yang mampu menandingi lama ini. Begitu juga berdiam saja tanpa reaksi apa-apa. Dari sorak-sorai para lama itu, Hain Hang mendengar gelar lama besar itu disebut sebagai Hong Jiok Beng Lun Ong. Hong Jelok atau Merak adalah burung suci dalam agama Buddha. Dan di antara gelar agamanya Beng Lun terdapat pula sebutan Ong atau Raja, maka dapat diketahui kedudukan lama itu tentu sangat tinggi dan lain daripada yang lain.